Pembantaian semakin intensif. Anggota suku Gagak Emas muncul dengan raungan bersemangat. Ini terutama berlaku bagi orang-orang tua yang menemani Meng Hao selama migrasi. Pembuluh darah mereka terbakar dengan gairah saat mengingat darah dan api yang mereka alami di jalan panjang itu bertahun-tahun yang lalu. Ah, kemuliaan hidup. Adapun anggota baru suku yang telah muncul selama seratus tahun terakhir, mereka juga merasakan darah mereka mendidih. Itu hampir seperti cerita yang mereka dengar dari generasi yang lebih tua tiba-tiba diputar tepat di depan mereka. Kecuali, itu semua nyata. Mereka bukan lagi suku Dewa Lima Gagak yang membutuhkan perlindungan gerombolan Neo Iblis Meng Hao untuk bertahan hidup. Bahkan suku pengejar surgawi yang agung perlu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan mereka. Begitu mereka menyerang, niat membunuh mereka melonjak, dan kegilaan lama pemberani yang ada jauh di dalam tulang mereka sekali lagi meledak. Puluhan ribu penggarap suku Gagak Emas menyerbu langsung ke pertempuran, bergabung dengan gerombolan Neo Iblis, Big Hairi, Raksasa Liar, Ahli Jiwa Baru Lahir Mereka, dan Orang Suci Totem Kuno. Mereka langsung membantai jalan mereka ke suku pengejaran surgawi. Raungan menggelegar memenuhi udara. Itu adalah pembantaian yang menakjubkan. Meng Hao melayang di udara, melihat ke bawah sejenak pada paku hitam ketiga saat mendarat di telapak tangannya. Dia menyimpannya, dan kemudian melihat sekeliling, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Blut Mastiff meraung, lalu tiba-tiba menghilang. Itu tidak membunuh siapapun, melainkan berubah menjadi cahaya merah menyilaukan yang menyebar seperti selimut raksasa untuk menutupi seluruh area. Jalur retret suku pengejar surgawi sekarang benar-benar tertutup. Satu-satunya hal yang aneh adalah sebelum Mastiff berubah menjadi gug-guk laut merah, burung Beo itu tiba-tiba melihatnya dengan mata berbinar. Ia menatap Mastiff dengan mulut ternganga, tubuhnya gemetar. Kegembiraan yang membara tiba-tiba muncul di matanya. Sementara itu, tujuh valet si Gians terus menerobos medan perang. Cahaya kemerahan terpancar dari mereka, kemanapun mereka pergi, penggarap di sekitar mereka dimusnahkan. Ratusan ribu hantu beterbangan, dikelilingi oleh rasa dingin yang sedingin es. Setiap tempat yang mereka kunjungi di medan perang, nyawa dipadamkan. Ini adalah pertumpahan darah yang lengkap dan total. Anggota suku gagak emas menjadi pedang pembantaian yang menyerang dengan kejam dengan tekat bulat untuk mengamankan balas dendam. Tubuh Meng Hao berkedip dan dia tiba-tiba muncul kembali di samping Naschen Sol Chultifator. Itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah zamrut panjang. Wajahnya pucat karena sok karena semua yang telah terjadi. Kedatangan tiba-tiba Meng Hao ke pertempuran telah membuatnya benar-benar terguncang. Dia melihat sekeliling pada pembantaian yang terjadi, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia baru saja akan melarikan diri saat Meng Hao muncul di sampingnya. Muridnya menyempit dan dia langsung menggigit lidahnya dan kemudian memuntahkan darah. Dia menamparkan tasnya, menyebabkan 10 benda ajaib muncul di depannya. Di saat bahaya kritis ini, wanita tua itu tidak menahan apapun. Seiring dengan kemunculan benda-benda magisnya, semua kekuatan totemnya terwujud secara ajaib, berubah menjadi berbagai totem. Pada saat yang sama, tubuhnya semakin layu saat dia membakar sebagian besar kekuatan hidupnya. Gemuruh mengelilingi mereka berdua. Wajah wanita tua itu menjadi galak, sedangkan ekspresi Meng Hao dingin. Dia tidak melakukan apapun untuk menghindari serangannya, tetapi hanya melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya ke udara. Tombak iblis langsung melesat ke depan. Tombak itu meraung di udara, menghancurkan benda-benda magis, menghancurkan totem wanita tua itu. Itu menusuk ke dahinya, melewati sepenuhnya ke sisi lain. Mata wanita tua itu melebar dan dia menatap kosong ke arah Meng Hao. Tiba-tiba, tubuhnya meledak saat nas censolnya yang melemah melesat dalam penerbangan. Meng Hao mengulurkan tangan dengan cepat dengan tangan kirinya untuk meraihnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Melihat semua ini menyebabkan tiga orang kuno suci totemik yang baru saja berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam, terkesiap. Kemudian mereka jatuh kembali dengan takjub. Meng Hao menoleh, dan matanya berkilat seperti listrik. Petir, katanya, mempertimbangkan pembantaian yang dilakukan di medan perang di sekitarnya, pada awalnya sepertinya suara Meng Hao tidak cukup keras. Namun, sebagai tanggapan, tujuh petir besar tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini adalah tujuh petir berwarna merah yang dipenuhi dengan kehendak kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, mereka juga berisi surat wasiat Meng Hao. Baut petir ditembakkan ke arah tiga totem suci kuno, mengisi tiga neo iblis dengan takjub. Tanpa ragu, mereka menggunakan berbagai kemampuan ilahi mereka, menyebabkan lapisan cahaya warna-warni muncul dalam bentuk perisai. Demonic Ki juga tersapu. Namun dalam sekejap mata, ketiga neo iblis itu mengeluarkan jeritan sengsara saat petir merah menghancurkan semua sihir mereka. Tidak masalah apakah itu kemampuan ilahi atau teknik magis semuanya hancur seperti kayu busuk. Tiga orang kuno suci totem tidak dapat menghindari tujuh sambaran petir merah, dan langsung dibanjiri. Suara guntur yang menerjang menyebabkan segalanya bergetar. Semua orang di seluruh medan perang bisa melihat apa yang terjadi, dan mereka semua tersentak, wajah penuh keheranan. Satu, ini terutama berlaku untuk anggota suku pengejar surgawi, terutama penggarap jiwa yang baru lahir dan orang kuno suci totem. Wajah mereka jatuh dan dipenuhi teror. Beberapa dari mereka bahkan mulai melarikan diri dari medan perang. Namun, begitu mereka menabrak penghalang merah, mereka berteriak, dan tubuh mereka larut. Tempat ini sudah lama berubah menjadi jalan buntu bagi mereka. Imam besar dari suku pengejar surgawi adalah seorang lelaki tua kuno dengan pembawaan makhluk transcendent. Dia memegang tongkat kayu besar di tangannya dan mengenakan gaun abu-abu panjang. Namun saat ini, dia gemetar di sepatu botnya, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Namun, keputusasaan itu dengan cepat sirna, berganti dengan tekat. Anggota suku pengejar surgawi, tunggu sebentar lagi. Patriark pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Saat kata-katanya melayang di medan perang, anggota suku pengejar surgawi yang telah begitu dilanda ketakutan terhadap Menghao, tiba-tiba merasakan secerca harapan membara di dalam hati mereka. Patriark saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Seru ayah buyut. Dia akan membasmi penjahat ini dan menghancurkan sukunya. Suku pengejar surgawi tidak akan jatuh. The Great Vater adalah seorang lelaki kuno yang mengenakan jubah ungu panjang dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Basis kultifasinya mirip dengan kuno suci totemik, dan dia berada di lingkaran besar tahap jiwa baru lahir. Zhang Wenzu menarik napas dalam-dalam. Kata-kata dari Great Vater dan Hei Prius membuat hatinya sedikit tenang. Wajahnya muram, matanya tiba-tiba bersinar dengan cemohan saat dia melihat keseberang medan perang menuju Menghao. Patriark pasti akan datang, pikirnya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Kami adalah salah satu dari tiga suku besar dari aliansi pengadilan surgawi. Menghao belum berkelahi hanya dengan suku pengejar surgawi, tetapi seluruh aliansi. Kami memiliki tiga leluhur pemutus roh. Orang ini pasti akan mati. Tubuh Menghao lenyap. Ketika dia muncul kembali, tangannya mengular untuk mengunci leher seorang purba suci totem. Ini adalah Neo-Iblis berbentuk manusia, yang, setelah Menghao meraihnya, berjuang keras. Namun, karakter api C Menghao bersinar redup, menyebabkan benda itu meledak menjadi api hitam yang terbakar dengan suhu yang tak terlukiskan, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Dalam sekejap mata, Neo-Demon itu berubah menjadi tidak lebih dari abu yang terbawa angin. Menghao bahkan tidak melihatnya. Setelah mendengar kata-kata dari ayah agung dan imam besar suku pengejar surgawi, mulutnya berubah menjadi senyuman. Kamu sedang menunggu si brengsek Patriark Huyan. Katanya, memandang keseberang medan perang yang penuh sesak pada Gritvater, yang berada beberapa ratus meter jauhnya. Begitu pandangannya tertuju pada Gritvater berjubah ungu, semua rambut di tubuh pria itu berdiri tegak, dan hatinya dipenuhi dengan rasa krisis yang mematikan. Saat dia melihat Menghao, pikirannya bergetar dan dipenuhi firasat buruk. Tindakannya melihat ke arah Menghao sebenarnya benar-benar tidak disadari, tetapi begitu tatapan mereka terkunci, otak kakek pengejar surgawi dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Seolah-olah mata Menghao adalah pisau tajam yang menusuk matanya ke otaknya, bersiap untuk membas media. Darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut Gritvater. Dia mulai mundur, matanya melebar. Menghao mengambil langkah maju dan berkata, saya tidak tahu apakah huyan patsi itu akan datang atau tidak. Tetapi Anda tidak akan berada di sini untuk mencari tahu, saya yakin tentang itu. Lindungi ayah hebat, teriak anggota suku di sekitarnya. Khawatir, mereka membentuk lingkaran pelindung di sekitar Gritvater. Banyak dari kelompok itu adalah penggarap jiwa yang baru lahir dan orang kuno suci totemik. Menghao tersenyum saat dia bergerak maju menuju Gritvater. Jalannya adalah salah satu ledakan dan pemusnahan. Tidak seorang pun yang menghalangi jalannya dapat menghalanginya bahkan untuk sesaat. Jarinya terulur untuk mengetuk dahinas Chen Sol Chultifator. Darah mengalir dari mulut pria itu dan dia terlempar ke belakang. Pada saat dia meledak, Menghao sudah bergerak lebih dari 300 meter. Dia menjentikan lengan bajunya, dan karakter angin Epon Sterling Zed muncul, berubah menjadi angin yang menjerit yang langsung menjadi topan. Itu mengamuk di sekitar Menghao, membanting ke tujuh atau delapan penggarap jiwa yang baru lahir di dekatnya dan Totem Secret Anciens. Darah disemprotkan dari mulut mereka dan mereka dikirim terbang kembali. Tidak ada satu orang pun di medan perang yang bisa melakukan apapun untuk menghentikan Menghao. Dia maju 300 meter lagi. Dia menunjuk ke kejauhan, dan segera, tanah beku Aoi muncul. Itu menyebar dengan cepat ke penggarap terdekat. Suara menggelegar terdengar saat tubuh mereka bergetar dan kemudian benar-benar membeku. Menghao bergerak untuk ketiga kalinya, 300 meter lagi. Pada saat ini, dia berada tepat di depan Gritvater yang mundur dengan cepat. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya langsung menyerang, ekspresi kosong di wajah Gritvater digantikan dengan keputus asaan. Menghao mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Logam E. Menanggapi satu kata ini, cahaya kemasan meledak di sekitar tangan kanan Menghao. Cahaya itu memenuhi medan perang, dan, dalam sekejap mata, kakek suku pengejar surgawi benar-benar berubah menjadi patung emas. Ledakan terdengar saat patung itu terbanting ke tanah di bawah, di mana ia berhenti, tidak bergerak. Ekspresi keputus asaan masih jelas di wajah pria itu. Pemandangan itu menyebabkan semua anggota suku pengejar surgawi yang tersisa melongo. Tubuh mereka gemetar dan dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Anggota suku gagak emas, di sisi lain, semakin bersemangat. Kuno suci. Kuno suci. Raungan mereka bergema ke segala arah, dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, serta tekat mereka untuk membasmi suku pengejar surgawi. Anda ingin menghapus suku kami. Izinkan kami untuk menghapus milik Anda. Permusuhan seperti itu tidak dapat didamaikan. Itu tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya pilihan adalah agar garis keturunan dari salah satu suku ini sepenuhnya dihapus dari tanah surga selatan. Satu, untuk beberapa alasan saya sangat ingin menambahkan baris di sini yang mengatakan. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa mereka, disambar petir. Patriark sedang dalam perjalanan. Patriark akan datang untuk menyelamatkan kita. Tunggu sebentar lagi. Kematian ayah agung suku pengejar surgawi memenuhi hati anggota suku lainnya dengan keputus asaan. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak benar-benar runtuh adalah harapan bahwa Patriark Huyan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar percaya bahwa Patriark Huyan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Huyan Yunming adalah Patriark mereka. Pembantaian diintensifkan lagi. Suara pembunuhan naik ke surga. Meng Hao adalah kekuatan puncak di medan perang. Tidak ada satupun kultifator pengejar surgawi yang berani mendekatinya. Tidak ada kuno suci totemik yang berani menyerangnya. Kemanapun dia pergi, penggarap musuh segera tersebar. Akhirnya, tatapan Meng Hao tertuju pada Zhang Wenzu. Pada saat itu, Zhang Wenzu mulai gemetar, dan tanpa berhenti sejenak, dia lari mundur. Pikirannya terguncang oleh keterkejutan, namun, bahkan saat dia mulai melarikan diri, Meng Hao berubah menjadi asap hijau dan kemudian muncul tepat di sampingnya. Aku menyerah pada suku gagak emas. Teriak Zhang Wenzu, wajahnya berkedip-kedip. Tekanan yang menimpannya dari Meng Hao terlalu kuat, mengisinya dengan rasa krisis yang mematikan. Khawatir bahwa Meng Hao tidak akan mempercayainya, dia benar-benar menjatuhkan semua pertahanannya. Saya menyerah. Dia menyembur cemas. Aku terpilih dari suku pengejar surgawi. Jika saya bergabung dengan suku gagak emas, maka saya dapat memberi Anda. Sebelum dia bisa selesai, tangan Meng Hao melintas seperti kilat untuk mencengkeram lehernya dengan cengkeraman besi. Aku ingat kamu, kata Meng Hao. Kamu ada di sana tahun itu di Benteng Black Gate. Tubuh Zhang Wenzu bergetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Rasanya seolah-olah suatu sifat buruk yang sangat besar dijepit di lehernya. Menanggapi kata-kata Meng Hao, dia langsung mengangguk. Sayangnya, kata Meng Hao, suku gagak emas tidak membutuhkan pengkhianat. Dengan itu, dia mengencangkan cengkeramannya. Zhang Wenzu adalah terpilih dari generasi suku pengejar surgawi ini. Dia telah berlatih kultivasi selama 200 tahun untuk mencapai tahap awal Naschen Sol. Saat ini, getaran mengalir di sekujur tubuhnya saat Naschen Solnya hancur dan dia mati dalam tubuh dan jiwa. Meng Hao melonggarkan cengkeramannya dan berbalik. Saat ini, hanya 10 ribu anggota yang tersisa dari suku pengejar surgawi. Dari kekuatan sebelumnya dari 100 Naschen Sol Cultivator, hanya 20 yang tersisa. Sejauh orang suci-suci totemik pergi, hanya 5 yang tersisa. Suku pengejar surgawi sudah bisa dianggap hancur. Namun, dengan Patriark Huyan masih ada, mereka masih bisa dianggap sebagai suku yang hebat. Di bawah kepemimpinan imam besar, semua anggota suku pengejar surgawi telah terbentuk bersama. Nyatanya, mereka sekarang berada di posisi yang hampir sama dengan suku gagak emas sebelumnya. Mereka dikelilingi oleh anggota suku musuh, ratusan ribu hantu, dan tujuh raksasa laut valet. Di tengah-tengah kelompok dari suku pengejar surgawi adalah imam besar. Wajahnya dipenuhi kesedihan, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan kemudian menjatuhkannya ke tanah. Darah menyembur dari mulutnya saat dia duduk bersila. Suaranya melengking, dia berteriak, Patriark, kenapa kamu belum datang? Suku pengejar surgawi akan segera dihancurkan dari 80 ribu anggota suku, hanya tersisa 10 ribu. Patriark, kenapa-kenapa kamu belum datang? Bahkan saat dia melolong ke surga, tongkat di depannya mulai bersinar dengan cahaya putih yang kemudian melesat ke langit. Begitu menabrak lampu merah mastif, itu menghilang. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa itu menghilang, itu masih bisa menggunakan metode garis keturunan khusus untuk menembus dunia luar. Itu melesat ke lokasi suku pengejar surgawi langsung kepikiran Patriark Huyan, yang duduk bersila di sana. Sementara itu, Meng Hao melayang di sana di udara, melihat pemandangan. Matanya berkilauan, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tiga paku pemusnahan roh muncul. Dia mengirim Divine Sense-nya ke paku, lalu, meminjam kekuatan mastif, menghapus mereknya dan menggantinya dengan miliknya. Apa yang kamu lakukan pada suku gagak emas, katanya dengan dingin. Meng Hao akan melakukannya untukmu. Itu adil. Dengan itu, dia melemparkan salah satu paku hitam ke udara, di mana ukurannya bertambah dengan cepat. Raungan bisa terdengar saat Meng Hao melambaikan tangannya, menyebabkan paku itu ditusuk setengah jalan ke tanah. Seketika, bidang cahaya hitam muncul menyelimuti suku pengejar surgawi. Selanjutnya, paku kedua terbang ke arah yang berbeda untuk kemudian menusuk ke tanah. Bidang cahaya hitam semakin kuat, dan anggota suku pengejar surgawi mulai gemetar dan kemana. Lonjakan ketiga menusuk ke bawah. Formasi mantra spike pemusnahan roh telah sepenuhnya diaktifkan, semua anggota suku pengejar surgawi sekarang berada di posisi yang sama dengan anggota suku gagak emas. Daging mereka layu, dan kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Mereka berdiri di sana dengan gemetar, ekspresi putus asa muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Haipriyes. Pada gilirannya, imam besar memandang ke langit. Saat tubuhnya melemah, suaranya sekali lagi terangkat, penuh dengan keputus asaan. Patriark selamatkan orang-orangmu. Patriark, kenapa kamu belum datang? Apakah Anda telah meninggalkan kami? Menghao melihat tontonan dari atas, tapi diam saja. Dia melihat kekejauhan, ekspresi serius di wajahnya. Anggota suku gagak emas di sekitarnya menyaksikan dengan diam-diam. Mereka pada dasarnya tidak suka membunuh, tetapi ketika mereka melihat keputus asaan di wajah penggarap suku pengejaran surgawi, mereka tidak bisa tidak memikirkan situasi mereka sendiri sebelumnya. Jika Menghao tidak kembali, maka mungkin mereka akan mulai berteriak seperti suku pengejar surgawi. Waktu berlalu, di dalam bidang cahaya hitam, kekuatan hidup dari anggota suku pengejar langit yang layu mulai mengedipkan mata. Mereka berubah menjadi mayat yang terguling ke tanah. Saat mereka mati, kekuatan hidup mereka sepenuhnya diserap oleh formasi mantra, menyebabkan siklon putih muncul secara bertahap. Semakin banyak anggota suku menjadi mayat yang layu, Hypris terus merana. Dia sekarang tampak seperti tubuh yang baru saja keluar dari kuburan, memancarkan aura kematian yang kuat. Meski begitu, dia terus menatap ke atas dengan lesu ke langit. Suaranya menggema terus-menerus. Patriark apakah kita melakukan kesalahan? Patriark, tolong tanggapi, apakah kita salah? Kenapa kamu belum datang? Seribu, tiga ribu, lima ribu, akhirnya, sepuluh ribu anggota suku menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah. Segera, hanya penggarap jiwa yang baru lahir dan orang kuno suci totemik yang tersisa. Mereka gemetar dan berteriak tak berdaya, dan Hypris mulai tertawa getir. Tawa itu menjadi lebih sedih hingga dipenuhi dengan kebencian. Patriark, mengapa kamu tidak datang untuk kami? Bahkan ketika kata-kata kebenciannya terdengar, penggarap jiwa baru lahir yang tersisa mengangkat kepala mereka untuk melepaskan lolongan terakhir yang akan mereka lepaskan sepanjang hidup mereka. Kenapa? Kamu belum datang. Ledakan, penggarap jiwa yang baru lahir di bidang cahaya sekarang telah mengeringkan mayat. Orang kuno suci totemik semuanya mati. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Hypris. Dia terus tertawa penuh kebencian saat nyala kekuatan hidupnya akhirnya padam. Setelah mereka semua mati, siklon putih yang mengambang di dalam medan cahaya hitam berubah menjadi mutiara putih. Menghao mengira mutiara itu akan hilang, tetapi ternyata tidak. Itu tetap di sana, mengambang di udara sampai anggota suku gagak emas mendekat untuk mengambilnya. Adegan itu menyebabkan Menghao mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Apa yang kamu rencanakan, Patriark Huyan, dia pikir. Sesaat kemudian, getaran menjalari tubuhnya. Dia melihat ke dalam tasnya yang berisi roh iblis yang dia peroleh bertahun-tahun yang lalu di alam reruntuhan jembatan. Itu sekarang bersinar dengan cahaya cemerlang. Itu tumbuh semakin intens, dan mulai memancarkan gaya gravitasi. Mata Menghao berkilauan. Setelah menghitung hari, dia menyadari bahwa primordial Demon Immortal Plane akan segera dibuka. Patriark Huyan, aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan. Pertarungan antara kita berdua tidak bisa dihindari. Dia memandang suku gagak emas. Big Hairy ada di sana, dan raksasa liar juga. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, menyebabkan perisai merah yang bersinar menyusut kembali dan berubah kembali menjadi mastif. Dia berdiri di atas kepala mastif dan melihat kekejauhan. Akhirnya dia melihat kembali ke anggota klan gagak emas, dan mereka melihat ke belakang dengan ekspresi semangat yang kuat. Menghao dapat dengan jelas merasakan kekuatan iman yang kuat di daerah tersebut. Aku akan pergi ke sekte pengejaran surgawi. Untuk kalian semua kalian tidak perlu ikut. Kekuatan iman berputar di sekitar Menghao, berubah menjadi gambar hantu yang ditumpangkan dengan tubuhnya. Perlahan-lahan menyatu ke basis kultivasi sedemikian rupa sehingga tidak ada teknik magis yang dapat menyebabkannya menyebar. Menghao melihat ke arah Big Hairi, yang melayang di sana di udara, dan memberinya tatapan menyemangati. Big Hairi mengeluarkan beberapa yips sebagai tanggapan. Tanaman merambat ton rampart bergoyang bolak-balik di udara, tampaknya melihat ke udara saat Menghao bersiap untuk pergi. Menghao berbalik dan membuka tasnya dari kosmos untuk menyedot semua tubuh anggota suku pengejar surgawi. Kemudian dia dan mastif melesat dan melesat ke udara. Di belakangnya, semua anggota tribe bertepuk tangan dan membungkuk. Wu Chen dan Wu Ling ada di sana. Mereka menyaksikan Menghao, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Wu Chen yang akhirnya berbicara. Rasa terima kasih di hatinya terhadap Menghao berbeda dari yang lain. Secret Ancient, Tuan, maukah Anda kembali kepada kami? Ya, adalah jawaban yang lembut. Orang-orang tua yang menemani Menghao selama migrasi merasa sangat sedih. Mereka tahu bahwa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Mereka sendiri bahkan mungkin tidak hidup pada saat itu. Saat Menghao melaju ke kejauhan, burung beo dan jeli daging menoleh ke belakang dari posisi mereka dibahunya ke arah Outlander Beast, yang berdiri di sana di antara anggota suku Gagak Emas. Mereka tiba-tiba mendapat firasat bahwa akan butuh ratusan tahun sebelum mereka bertemu lagi, atau mungkin bahkan lebih lama. Namun, pada titik inilah burung beo itu tiba-tiba melihat ke arah Mastiff, dan matanya mulai bersinar dengan gairah yang membara. Ketika jeli daging merasakan ini, ia bergidik. Mastiff tampaknya merasakannya juga, dan menatap burung beo itu. Burung beo itu tiba-tiba berpose dengan anggun dan tersenyum ramah ke arah Mastiff. Secara tidak sadar ia melihat kembali ke Outlander Beast. Ekspresi emosional Outlander Beast menyebabkan burung beo itu menghela nafas. Sementara itu, jauh, jauh sebuah celah tiba-tiba terbuka di udara di atas Laut Valet Gurun Barat. Seorang wanita cantik mengenakan gaun merah muda mengalir muncul. Dia terlihat kesal. Pesawat abadi iblis primordial terbuka dan kekuatan teleportasinya kuat. Semua orang dengan roh iblis akan masuk. Ini tidak lain adalah Zixiang. Dia menggertakkan giginya saat dia melihat ke bawah ke Laut Valet. Menghao, ada satu jalan badas yang tidak melupakanmu. Eh, anda menghentikan transmigrasi iblis. Dia menatap kaget sesaat, dan kemudian mengangkat alisnya dengan gembira. Jadi, kamu memang punya hati nurani. Kamu masih berutang padaku, jangan lupakan itu. Dengan mendengus, dia memilih pulau gunung dan duduk bersilah untuk menunggu primordial demon immortal plane terbuka sepenuhnya. Kembali ke tanah hitam, ada kekuatan lain yang memperhatikan kekuatan teleportasi, dan sama-sama menunggu. Pada saat yang sama ketika anggota suku pengejar surgawi menemui ajal mereka dalam bidang cahaya hitam, kembali ke kuil utama suku pengejar surgawi, Patriark Huyan duduk bersilah, terlindung di area terlarang. Saat anggota suku terakhir meninggal, matanya terbuka. Cahaya dingin dan tanpa emosi bisa dilihat di dalamnya. Di sekelilingnya, jiwa-jiwa yang terbentuk dari kesedihan mulai bermunculan. Ini adalah jiwa-jiwa yang menjelma jiwa utama mereka telah dihancurkan. Ini hanyalah sebagian kecil dari wasiat yang tertinggal di kuil. Saat jiwa-jiwa yang dianiaya melayang di sekitar Patriark Huyan, mereka mengeluarkan tangisan tanpa suara. Patriark Huyan memandang dengan tenang jiwa-jiwa yang dianiaya. Suaranya dingin saat dia bergumam, kematianmu bukannya tidak berarti. Bahkan, mereka sangat penting bagi saya. Jangan melihatnya karena aku tidak akan menyelamatkanmu. Sebaliknya Anda harus mati. Semakin sengsara kematianmu, semakin aku tanpa emosi. Semakin banyak kesedihan yang Anda rasakan saat sekarat semakin kuat dao saya. Kematian kinger membuat dao saya tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menemukan seseorang untuk menggantikan kinger. Anda 80 ribu anggota suku pengejar surgawi tidak lain adalah pengganti itu. Aku melihatmu mati, mampu menyelamatkanmu, namun memilih untuk tidak melakukannya. Aku melihatmu mati, melihatmu berteriak minta tolong, dan itu memenuhi hatiku dengan tikaman rasa sakit. Namun, semakin dalam tusukan rasa sakit itu, semakin banyak emosi yang bisa dilenyapkan. Kamu tidak akan mati sia-sia. Anda akan membuat dao saya mencapai puncak pemutusan pertama. Sepanjang tribe berjalan, selama aku masih hidup, akan selalu ada tribe. Patriark Huyan menutup matanya. Sementara itu, ledakan terdengar di setiap langkah yang diambil tujuh raksasa Laut Valet saat mereka berlari melewati tanah hitam. Dari kejauhan hampir terlihat seperti Laut Valet yang bergolak, memancarkan energi tak terbatas. Menghao berdiri di atas mastif, yang melesat ke udara, dikelilingi oleh cahaya merah tua. Tujuan mereka tidak lain adalah kuil suku pengejar surgawi di tanah hitam. Wajah Menghao sangat muram saat mereka berjalan maju. Matanya berkedut, dan tanpa sadar, tangannya mengepal dan mengeluarkan suara retak. Alasan semua ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Patriark Huyan, melainkan burung Beo. Hei, hai, yang di sana. Anda bisa memanggil saya Tuan Kelima. Mari kita saling mengenal, oke. Burung Beo itu terbang di depan mastif, berusaha terlihat sangat anggun dan sopan. Namun, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak sesat. Saat ini, dia mengintip dengan lembut ke arah mastif. Mastif memiliki ekspresi aneh di matanya saat melihat kembali ke burung Beo, bingung. Ketika pandangannya tertuju pada burung Beo itu, burung Beo itu tiba-tiba tampak seperti tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Itu mencengkeram cakarnya ke dadanya dan menjerit berapi-api. Ini dia, inilah cinta sejati yang telah kutunggu seumur hidupku. Lihatlah bulunya, sangat menggoda. Lihat ekspresi itu, sangat murni. Lihat sosok itu, sangat mempesona. Ini adalah cinta sejati dalam hidupku. Air mata muncul di mata burung Beo saat melihat blut mastif dengan ekspresi kegilaan fanatik. Sayang kecil yang cantik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Katanya keras, matanya bersinar terang. Kamu bisa memanggilku Tuan Kelima. Mulai sekarang, kau gadis kecilku. Mulai sekarang, kamu. Pada titik inilah suara suram Menghao terdengar melalui gigi terkatuk. Abaikan, suara itu menyebabkan burung Beo itu jatuh ke belakang sambil berkotek. Namun, dengan cepat terbang kembali, melotot marah pada Menghao. Entah dari mana, kain hitam muncul di cakarnya, yang dengan cepat mengikat salah satu matanya. Auranya tiba-tiba meledak. Kamu ingin berduel denganku. Burung Beo mengoceh. Haowi kecil, ayo lakukan ini. Sekarang juga. Duel dengan Tuan Kelima. Sayang kecil yang cantik ini akan menjadi milik siapapun yang menang. Penampilan burung Beo yang hirup pikuk itu adalah salah satu kesombongan yang luar biasa. Tampaknya menjadi gila karena cinta. Itu benar-benar percaya bahwa dengan menantang Menghao, itu bisa menarik perhatian dari apa yang disebut sebagai sayang kecil yang cantik. Menghao merasakan pelipisnya berdenyut. Sakit kepala yang dia alami hampir terlalu berat untuk ditanggung. Dia harus mengakui bahwa dia telah melupakan kecanduan unik burung Beo itu. Setelah melihat mastif, dia juga harus mengakui bahwa bagi burung Beo, itu pasti sangat memikat. Itu laki-laki, jelasnya dengan senyum yang dipaksakan. Burung Beo itu tampak terluka. Pria? Wanita? Tidak masalah. Tuan Kelima hidup untuk cinta sejati. Itu meraung. Bulu-bulunya yang beraneka warna berdiri tegak, membuatnya tampak seperti ayam jago. Sebenarnya, itu merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Menurut perkiraannya, saat ini terlihat sangat tampan dan gagah. Itu tidak bisa membantu tetapi melirik mastif dari sudut matanya untuk melihat ekspresi wajahnya. Menghao tidak mengatakan apa-apa. Rasa sakit di kepalanya terus bertambah. Baginya, burung Beo itu perlu dipukul dengan baik. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan angin kencang menyapu dan mengelilinginya. Di tengah tiupan angin, burung Beo itu meronta dan kemudian meraung. Inilah cinta sejati. Cinta sejati tidak terkalahkan. Abaikan, teriak Menghao, melambaikan lengan bajunya lagi dan berusaha mengabaikan rasa sakit di kepalanya. Angin menjerit, tetapi suara gigi burung Beo itu sekali lagi terdengar. Menghao, kamu tidak tahu malu. Anda ingin menjadi roda ketiga. Kamu ingin menghancurkan kami. Wajah Menghao semakin gelap. Akhirnya, dia mengangkat bahu dan meninju keluar. Tanggapannya adalah raungan hirup pikuk dari burung Beo. Cinta Lord Vif tidak akan pernah berubah. Cinta Tuan Kelima akan bertahan selamanya. Burung Beo itu tidak menahan apapun saat ia meraung sekuat tenaga untuk membela diri. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan kesakitan saat ia mundur beberapa langkah. Setelah itu ia menatap mastiff dengan penuh semangat dan berteriak. Sayang kecil, Tuan Kelima akan melakukan perjalanan ke ujung bumi untuk cinta. Mari kawin lari. Apa yang kamu katakan? Matanya terbakar dengan gairah. Basis kultifasi blut mastiff berada pada tahap pemutusan roh, dan itu cukup cerdas. Awalnya, bingung tentang apa yang sedang terjadi. Namun, sekarang, blut mastiff yang pemberani ini gemetar saat melihat burung Beo itu. Tiba-tiba, kemarahannya meledak hingga ke langit. Tampaknya merasa terprovokasi, terhina, seolah-olah dianggap perempuan. Provokasi yang begitu intens segera menyebabkan mastiff menjadi marah. Ia meraung dan melesat maju ke arah burung Beo itu, lalu memukulnya dengan cakarnya yang besar. Dengan keras, burung Beo itu terlempar ke belakang. Beberapa saat kemudian, ia terbang kembali dengan gigih. Aku akan pergi ke ujung bumi untuk cinta. Aku hidup untuk impian cintaku. Akulah yang perkasa, penuh gairah, satu-satunya tuan kelima. Bahkan saat burung Beo itu menyatakan dengan lantang semua yang akan dilakukannya untuk cinta, mastiff menghilang. Itu muncul kembali tepat di depan burung Beo. Itu mencengkeram burung Beo di cakarnya, menutupnya dengan paksa, dan kemudian membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan raungan yang mengancam. Dibandingkan dengan kepala raksasa mastiff, burung Beo kecil itu sangat kecil sehingga bisa dianggap remeh. Burung Beo itu hendak meronta, tetapi tekanan spirit severing yang menghancurkan langsung menyebabkannya tenang. Matanya terbuka lebar saat wajah besar mastiff semakin dekat. Adapun burung Beo, hampir terlihat mabuk. Tampaknya tidak mampu mengendalikan hasratnya, ia mengulurkan paruhnya yang runcing dan dengan lembut mencium mastiff. Mastiff terngangah heran. Meng Hao menatap kaget. Bahkan jeli daging pun tercengang. Semuanya sunyi senyap. Mata burung Beo itu bersinar dengan cahaya yang kuat saat melihat ke arah mastiff. Lord Viff menyukai kekuatanmu, sayang kecil, katanya keras. Semakin kuat Anda, semakin Anda melawan, semakin Tuhan kelima mencintai Anda. Mastiff mengangkat kepalanya dan meraung. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Matanya memancarkan keganasan saat menggigit, mencabik-cabik burung Beo itu menjadi beberapa bagian. Namun, beberapa saat kemudian, burung Beo itu berubah dan tanpa malu-malu mulai sekali lagi berteriak. Aku akan pergi ke ujung bumi untuk cinta. Itu menyatakan, aku hidup untuk impian cintaku. Bahkan jika Anda membunuh Tuhan kelima seribu kali, itu seperti baja yang mengeras. Cintaku padamu abadi. Mastiff meraung, menyerang sekali lagi untuk mencabik-cabik burung Beo. Dan kemudian, semuanya dimulai lagi. Menghao menggosok pangkal hidungnya, dan tertawa kecil. Pada titik tertentu, jeli daging telah mengambil posisi di bahunya. Mirip dengan Menghao, sebuah tangan muncul, dan itu juga menggosok pangkal hidungnya. Ekspresinya persis sama dengan Menghao. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa Lord Tert membutuhkan seumur hidup untuk mengubahnya? Kata jeli daging dengan muram. Itu memandang Menghao dengan ekspresi penuh teka-teki yang mengatakan, Anda tahu maksud saya. Ya, saya mengerti sekarang, jawab Menghao sambil menghela nafas. Pada saat itu, getaran menjalari tubuhnya saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Dia sebenarnya memulai percakapan dengan jeli daging. Mata jeli daging berbinar, keinginannya untuk mengobrol tiba-tiba muncul. Kau mengerti, Anda benar-benar mengerti. Surga, Anda benar-benar mengerti. Anda mengerti saya sekarang. Oke, kalau begitu, mari kita bicara tentang sesuatu yang terjadi 30 ribu tahun yang lalu. Itu terlalu banyak. Menyebalkan, Oh tunggu. Sebelum itu, mari kita bicara tentang cuaca dari 70 ribu tahun yang lalu. Jeli daging itu bergetar karena kegembiraan saat mulai berceloteh. Itu berubah menjadi suara dengung di telinga Menghao. Dia menyaksikan mastif dan burung Beo berkelahi, dan mendengarkan jeli daging yang cerewet. Tiba-tiba, sebuah perasaan muncul di hati Menghao yang memberinya sensasi bahwa dia akan menjadi gila. Setiap orang normal yang menghabiskan banyak waktu dengan burung Beo dan jeli daging pasti akan menjadi tidak normal. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit simpati untuk Patriark Klan Li. Menghao menghela nafas dan dengan patuh mempertahankan kesunyiannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan membiarkan jeli daging berbicara tanpa henti, membiarkan burung Beo terus dipukuli oleh mastif. Setiap kali burung Beo itu dipukul, ia akan kembali dan mengatakan segala macam hal yang tidak bisa tidak didengar Menghao. Segera, dia mulai mati rasa. Dan begitulah waktu berlalu oh begitu lambat. Setengah hari kemudian, bahkan ketika burung Beo terus membayar pengadilan kepada mastif, yang terus menolaknya dengan kasar, kuil suku pengejar surgawi muncul di depan. Kuil itu sendiri adalah sebuah gunung besar yang berbentuk seperti labu botol. Itu tampak seperti labu botol batu raksasa yang ditempatkan langsung ke permukaan tanah. Pegunungan yang mengelilinginya gundul dan tidak subur. Satu-satunya pintu masuk ada di puncak gunung, di mulut labu. Melihat gunung labu botol menyebabkan Menghao merasakan pelepasan yang tak terlukiskan. Dia menembak langsung ke arah mulut labu, dan saat dia mendekat, dia bisa merasakan mantra pembatas yang sangat kuat. Mulut labu itu seperti gunung berapi, dan lebarnya kira-kira 300 meter. Sebuah simbol magis yang sangat besar terlihat membentang di celah, mengambang di sana di udara, mencegah apapun masuk, baik itu seseorang atau aliran di fine sense. Mengejutkan, hanya nyaris tak terlihat di balik mulut labu ilusi, Menghao bisa melihat dunia lain. Catatan dari Ergen Hei, izinkan saya menceritakan kisah pribadi saya ketika saya baru mulai kuliah. Suatu kali asrama kami mengadakan pesta dengan asrama perempuan dan saya menyukai salah satu gadis sayangnya, pada akhirnya saya ditolak. Untuk namanya, yah, saya masih mengingatnya sampai hari ini. Saat itu, perangkat lunak obrolan baru mulai populer, jadi saya memulai akun Kiki. Adapun apakah panjangnya lima angka atau enam, saya tidak ingat. Satu ngomong-ngomong, untuk alasan apapun, nama pengguna online pertama yang saya pilih adalah Life for a Dream of Love. Seingat saya sekarang, sepertinya klise dan juga agak tidak terpikirkan. Pada saat yang sama, itu mengingatkan saya betapa indahnya masa muda. Baiklah, cukup itu. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan memberitahu Anda semua tentang tiga surat cinta yang saya terima di perguruan tinggi, serta yang saya terima setelah saya mulai bekerja. Sesekali, saya mengingatnya dan mengeluarkannya. Mereka membuatku menghela nafas dan tersenyum. Kertasnya kuning, dan tua, dan membuatku berpikir tentang masa lalu, bersambung. Satu, angka Kiki saat ini panjangnya delapan atau sembilan angka, jadi ini menunjukkan berapa umurnya. Dia melihat sejumlah besar rumah, bangunan istana yang dihias dengan indah, kuil yang tak terhitung jumlahnya, dan satu distrik suku demi satu. Ada hampir sepuluh ribu orang duduk bersila di atas rumah. Sepertinya semua kekuatan basis kultivasi mereka memancar keluar. Tubuh mereka layu, sampai-sampai mereka tampak menyatu dengan rumah-rumah. Rupanya, orang-orang ini tidak mengeluarkan biaya, bahkan menyerahkan kekuatan hidup mereka, untuk mempertahankan pengoperasian mantra pembatas. Meng Hao tidak dapat melihat detail yang lebih konkret. Hampir pada saat yang sama ketika Meng Hao tiba di mulut labu, dia terkejut menemukan bahwa di udara di sekitarnya ada banyak aliran Divine Sense. Bahkan ada aliran Divine Sense yang bukan milik Spirit Suffering, tetapi tetap gagah berani. Rupanya ini adalah hasil dari item magis yang memungkinkan penggarap dari berbagai suku mengunci posisi ini dari kejauhan, dan dengan demikian mengamati prosesnya. Meng Hao mengabaikan mereka. Fakta bahwa tidak ada yang ikut campur selama pertempuran melawan suku pengejar surgawi mengungkapkan sikap orang lain. Saat ini, kemunculan aliran Divine Sense ini membuat sikap itu semakin jelas. Orang-orang ini ada di sini untuk melihat persis apa yang akan terjadi pada akhirnya antara dia dan Patriark Huyan. Beberapa orang jelas memiliki kepentingan dalam apa yang sedang terjadi, meskipun Meng Hao tidak ingin tahu mengapa. Mas Tiff, yang baru saja mengalami kejengkelan burung Beo sepanjang perjalanan ke sini, tidak memerlukan perintah dari Meng Hao. Cahaya merah terang memancar dari tubuhnya saat aura Spirit Suffering-nya meledak. Itu mengayunkan cakarnya, membanting mantra pembatas simbol magis. Sebuah ledakan menggema, suara retakan bisa terdengar saat simbol magis itu runtuh menjadi beberapa bagian. Namun, meski hancur, mantra pembatas lainnya menjadi terlihat. Fiendis Mastiff akan meluas, itu meraung dan mengayunkan cakarnya lagi. Dan sekali lagi, seluruh gunung labu berguncang selama 10 napas saat Mastiff menghancurkan ratusan lapisan mantra pembatas. Namun, pada titik ini, mereka hanya berjalan sekitar 150 meter ke dalam mulut labu. Yang mengejutkan, seluruh labu benar-benar dipenuhi dengan formasi mantra yang membatasi. Mastiff hendak terus menghancurkan mereka, tapi Meng Hao dengan tenang mencegahnya. Dia berdiri di luar mulut labu dan melihat ke dalam. Kemudian, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangan kanannya, dan seketika, salah satu dari tujuh valet si Gians bergerak maju. Dalam sekejap mata itu memasuki mulut labu dan kemudian berubah menjadi laut valet yang megah yang mulai mengalir ke dalam labu. Jika orang mati, kata Meng Hao dengan tenang, mantra pembatas akan hancur dengan sendirinya. Di domain selatan, Meng Hao belum menguasai seni kekejaman. Namun, pengalamannya di Tanah Hitam dan Gurun Barat, dan terutama migrasi dengan suku Dewa Gagak, telah memaksanya untuk melepaskan kenaifannya sebelumnya. Karena lingkungan dan pengalamannya, dia perlahan-lahan, hampir tanpa terasa, berubah. Dia sekarang benar-benar bertindak seperti seorang penggarap. Saat berhadapan dengan musuh, taktik apapun bisa diterima. Saat berurusan dengan dermawan, hutang budi harus dilunasi, berapapun biayanya. Bahkan saat kata itu keluar dari mulutnya, laut valet mengalir ke dalam labu. Kekuatan pemusnahan meledak, berubah menjadi apa yang terdengar seperti suara gemuruh. Seluruh gunung labu mulai bergetar hebat. Hidup dan mati bertabrakan, dan kekuatan pemusnahan meraung. Bahkan jika mantra pembatas dari botol labu itu kuat, mantra itu masih mengandung kekuatan hidup. Itu mungkin bukan sesuatu yang dimiliki oleh mantra restriktif. Namun, saat laut valet tenggelam ke dalam labu, kekuatan hidup dari 10.000 anggota suku pengejar surgawi menjadi peniti yang eksplosif. Raungan bisa terdengar dari dalam dunia labu. Para penggarap yang duduk bersila di atas rumah gemetar dan mulai terlihat hancur berkeping-keping. Ledakan besar bergema saat lapisan mantra pembatas yang berurutan dihancurkan. Pada saat yang sama, raksasa laut valet yang kedua mendekat, berubah menjadi air laut dan kemudian dituangkan ke dalam mulut labu. Setelah itu, yang ketiga, lalu yang keempat. Pada akhirnya, lima raksasa laut valet menjadi air laut dan mengalir ke mulut labu. Suara gemuruh benar-benar memenuhi dunia di dalam labu. Mantra restriktif sekarang benar-benar dikalahkan dan dibubarkan. Air laut benar-benar memenuhi tingkat pertama dunia labu. Semuanya, semua kehidupan, semua penggarap, terendam di dalam laut valet dan musnah oleh kekuatan pemusnahan. Ratusan ribu hantu sekarang menyerbu ke laut valet untuk menyapu dunia labu. Secara bertahap, formasi mantra yang sangat besar mulai muncul. Itu bisa disebut formasi mantra, atau mungkin, sebuah pintu. Itu adalah pintu yang menuju ke tingkat kedua dunia ini. Itu adalah pintu yang sederhana dan tidak canggih, dan tertutup rapat. Di luar mulut labu, Meng Hao melambaikan tangannya ke arah air laut di dalamnya. Seketika, itu berputar menjadi pusaran air, yang berputar lebih cepat dan lebih cepat. Air, bersama dengan ratusan ribu hantu, meraung saat mereka berubah menjadi kekuatan siklon besar yang melesat menuju pintu menuju ke tingkat kedua. Kekuatan siklon meletus dengan kekuatan besar saat membanting pintu. Ledakan bisa terdengar saat pintu itu hancur berkeping-keping. Semua segel dan semua mantra pembatas hancur total. Ketika pintu runtuh, lolongan keras terdengar dari dalam tingkat kedua dunia. Yang mengejutkan, 2.000 anggota suku pengejar surgawi bisa terlihat di dalamnya. Bahkan ada beberapa penggarap jiwa yang baru lahir dan orang kuno suci totemik. Namun, saat mereka menyerang, laut valet mengalir masuk. Kekuatan pemusnahan meledak, lalu jeritan mengerikan bisa terdengar. Tangisan bergemas sesaat di dalam labu, dan kemudian menghilang. Segera seluruh gunung benar-benar sunyi. Suku pengejar surgawi telah sepenuhnya diberantas. Meski begitu, Patriark Huyan tidak terlihat di dunia labu. Meng Hao mengerutkan kening, lalu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya ke arah gunung labu, menyebabkan laut valet di dalamnya mendidih. Itu dengan cepat berubah kembali menjadi valet si Gians, yang kemudian mulai menyerang gunung dengan tinju mereka. Tanah berguncang saat mantra yang lebih membatasi dihancurkan. Setelah waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar, seluruh gunung mulai runtuh dan runtuh. Suara gemuruh yang besar bisa terdengar saat hancur menjadi kehancuran. Sampai saat ini, kuil suku pengejar surgawi telah hancur total. Runtuhnya gunung menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Saat Meng Hao melayang di atas di udara, dia menamparkan tasnya, menyebabkan sejumlah besar mayat muncul. Yang mengejutkan, mereka semua jatuh ke kuil yang hancur, berkumpul menjadi sesuatu seperti gunung kecil. Sebuah gunung mayat, mayat anggota sekte pengejar surgawi semuanya menumpuk bersama untuk membentuk gunung yang mengjulang di atas tanah. Daun kembali ke tanah untuk menjadi makanan bagi akar. Beristirahat dalam damai. Meskipun Anda mengatakan Anda tidak akan beristirahat sampai suku gagak emas mati, pada saat ini, suku Anda telah dimusnahkan. Semua permusuhan lenyap. Tempat ini adalah kuilmu, sekarang, mayatmu akan dikuburkan di sini. Meng Hao melambaikan lengan bajunya, menyebabkan beberapa bongkahan besar gunung labu terbang ke udara. Dia menumpuknya di sekitar mayat, mengubah area itu menjadi sebuah makam. Makam pengejaran surgawi. Makam ini akan berdiri di sini sampai waktu yang tidak ditentukan, menjadi saksi bagi semua negeri hitam. Selama bertahun-tahun, tempat ini dan makam ini akan menimbulkan teror ke dalam hati semua penduduk tanah hitam. Itu juga menjadi saksi kebangkitan suku gagak emas. Begitu makam itu muncul, aliran Divine Sense di sekitarnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Meng Hao cukup yakin bahwa adegan yang diputar di sini mungkin diamati oleh lebih dari setengah suku di tanah hitam. Sebenarnya, persis seperti yang dibayangkan Meng Hao. Di hampir semua suku di tanah hitam, semua penggarap tahap formasi inti atau lebih tinggi menggunakan berbagai harta berharga untuk menonton Meng Hao. Pada saat ini, kembalinya Meng Hao ke tanah hitam menyebabkan dia menjadi sangat terkenal di hati semua penggarap gurun barat dan tanah hitam. Dia sudah lama menjadi terkenal bagi mereka, dia bukan lagi seorang Naschen Sol Cultivator dalam hal senioritas. Tidak, dia adalah seorang patriark. Bagaimana mungkin tanah hitam tidak memberi perhatian ekstra padanya? Meng Hao menatap makam itu untuk waktu yang lama sebelum berbalik untuk menatap ke langit. Di sana, di kejauhan, ada awan hitam, mendekat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Saat awan mendekat, langit yang tadinya cerah langsung berubah menjadi hitam seperti malam. Awan menutupi langit, seolah-olah malam memakan siang hari. Meng Hao. Saat malam menghabiskan siang, sebuah suara yang dalam berdering, dipenuhi dengan dendam yang sepertinya terukir di tulang pembicara. Itu terdengar seperti guntur dari dalam malam yang hitam. Meng Hao mendonga dengan tenang pada kegelapan yang mendekat dengan cepat. Cahaya ganas muncul di matanya, dan keinginan untuk berperang berkecamuk di dalam dirinya. Patriark Huyan, katanya dengan tenang, langsung memasuki anima ke tujuh. Ledakan. Saat tujuh naschen souls digabungkan, dia tumbuh lebih tinggi dengan beberapa kepala. Tubuhnya menjadi lebih kuat, bahunya lebih lebar. Tubuhnya ramping, rambut panjangnya aneh dan iblis. Dia memancarkan aura iblis abadi, mengejutkan dan berani. Kekuatan tubuh kedagingannya menyebabkan udara di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Seolah-olah daerah di sekitarnya tidak sesuai dengan bagian dunia lainnya. Tubuh kedagingan pemberani ini mengandung kecakapan pertempuran dari 64 lingkaran besar naschen souls. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang seperti ini, dan di masa depan, sepertinya tidak akan pernah ada. Itu adalah jalan yang telah ditempa Meng Hao, sesuatu yang unik dan satu-satunya di semua tanah surga selatan. Ini bukan jiwa baru lahir sempurna, tetapi hampir persis sama. Saat ini langit benar-benar hitam. Awan menembak langsung ke arah Meng Hao, yang tidak tersentak sedikitpun. Nyatanya, dia melangkah maju, melakukan mantra dengan tangan kanannya, lalu menunjuk ke depan. Angin, dia berkata. Saat dia berbicara, angin kencang yang tak terkatakan muncul di sekelilingnya. Itu mengamuk menjadi angin berputar yang tampaknya membentang dari tanah sampai ke surga. Dari kejauhan, itu tampak seperti tornado besar yang mengamuk di sekitar Meng Hao. Angin berputar mengguncang segalanya dan menyebabkan raungan besar naik. Itu mengambil batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dan debu tak berujung yang langsung melesat ke arah awan yang masuk. Selama pertempurannya dengan klon Patriarch Huyan, dia telah menggunakan item magis serta kemampuan ilahi imortal darah. Namun, dia tidak menggunakan ciptaannya sendiri, keajaiban tujuh totem naschen solnya. Dalam beberapa hal, kekuatan yang dilepaskan saat Meng Hao menggunakannya saat ini jauh lebih tepat baginya daripada kemampuan ilahi darah abadi. Apalagi sekarang dia berada di anima ketujuh. Kekuatannya benar-benar mengejutkan dalam segala hal. Raungan besar-besaran menyebar ke seluruh setengah tanah hitam, mengguncang 70% suku sepenuhnya, mengisi hati para penggarap dengan keheranan. Layar bercahaya muncul secara ajaib di altar di suku kupu-kupu setan yang agung. Terlihat di layar adalah Meng Hao melawan diri sejati Patriarch Huyan. Duo Lan duduk di sana, dengan tenang memperhatikan semua yang terjadi. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia fokus terutama pada Meng Hao. Pada saat yang sama, di suku api liar yang hebat, layar serupa dapat dilihat. Itu sama di suku langit awan yang agung, tempat Zhou de Kun dan yang lainnya menonton prosesnya. Di seluruh tanah hitam, kira-kira 70% ahli dari berbagai suku semuanya memperhatikan pertarungan. Hampir semua spirit suffering patriarchs telah mengirimkan Divine Sense untuk mengelilingi wilayah Heavenly Pursuit 3B untuk mengamati pertempuran. Apa yang paling mereka fokuskan adalah berbagai kemampuan ilahi dan teknik magis yang digunakan, terutama dari Meng Hao. Suara ledakan naik ke udara. Ketika tornado besar Meng Hao membentang cukup tinggi untuk menyentuh awan malam Patriarch Huyan, sebuah ledakan besar terdengar. Awan hitam terkoyak, dan tornado runtuh. Pada saat itu, Patriarch Huyan tiba-tiba muncul di udara. Wajahnya tampak kuno, dipenuhi dengan sensasi usia yang sangat berbeda dengan penampilan klon paru bayanya. Pakaiannya putih, tampak bersih tanpa noda. Saat dia melihat Meng Hao, aura ahli pemutus roh meledak keluar darinya. Meng Hao melirik kembali Patriarch Huyan. Selama pembantaian suku pengejar surgawi sebelumnya, Meng Hao diam-diam telah mengumpulkan darah dari berbagai anggota suku. Darah itu cukup untuk menutupi 5 generasi, yang cukup bagi Meng Hao untuk menyulap klon darah. Jika dia dapat mengumpulkan darah dari Patriarch Huyan, maka dia akan memiliki cukup darah untuk membentuk klon darah pengejaran surgawi 6 generasi. Meskipun Jiklan Blood klone sangat kuat, kesempatan yang dia miliki sekarang bukanlah kesempatan yang sering dia datangi. Secara alami, Meng Hao akan memanfaatkan situasi tersebut. Matanya berkedip saat dia meledak dengan kekuatan anima ke-7 dan 64 Naschen Sol lingkaran besar. Saat dia mendekati Patriarch Huyan, dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, Logam, saat kata itu keluar dari mulutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di kegelapan malam. Daerah di sekitar Meng Hao dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyebar dengan kekuatan tipe Logam yang kuat. Itu langsung terasah pada Patriarch Huyan. Patriarch Huyan tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya muram, dan cahaya dingin tanpa emosi terlihat di matanya saat dia mengangkat tangannya dan kemudian memotongnya ke arah cahaya kemasan. Menanggapi gerakan memotong, udara di depannya dipenuhi dengan rasa dingin yang intens. Sepertinya itu adalah rasa dingin yang bisa memadamkan kemauan dan memutuskan emosi. Serangan ini tidak lain adalah pemutusan emosi Patriarch Huyan. Mata Meng Hao tetap tenang. Namun, tujuh falet si Gians di sekitarnya mengangkat kepala dan meraung. Seketika, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi laut falet, yang kemudian melonjak menuju Meng Hao. Itu langsung menyelimutinya, lalu menyusut dan menempel di kulitnya, membentuk perisai air terkompresi yang membentuk penghalang terhadap emosi yang memutuskan domain. Pada saat yang sama, malam hitam menghabiskan cahaya kemasan Meng Hao, yang menghilang tanpa jejak. Meng Hao mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lagi. Air, saat kata itu keluar dari mulutnya, darah dan air laut, hidup dan mati, keinginan pengusnahan beredar di sekelilingnya. Patriarch Huyan mendengus, lalu mengangkat tangannya dan melakukan mantra. Dia menyentuhkan jari telunjuk masing-masing tangan ke ibu jari tangan lainnya membentuk persegi panjang, lalu memberi isyarat ke depan. Segera, kekuatan pengusiran yang kuat keluar. Pergi. Kekuatan pengusiran duniawi bergema, berubah menjadi serangan yang langsung mengarah ke Meng Hao. Itu menabraknya, memaksanya mundur. Boom memenuhi udara dan dia batuk setegup darah. Ketika dia akhirnya melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia tahu bahwa diri sejati Patriarch Huyan sedikit lebih kuat daripada tiruannya. Kemampuan ilahi dan teknik magis yang klon perlu waktu untuk persiapkan, dapat dengan santai digunakan oleh dirinya yang sebenarnya. Namun, saya memiliki kekuatan yang tidak saya gunakan dalam pertarungan dengan klon Anda. Pikir Meng Hao sambil mundur, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mendorong tangannya ke depan. Logam, kayu, air, api, bumi, lima elemen totem, angin, petir, mengaktifkan, tujuh totem. Saat dia berbicara, sebatang pohon besar berwarna hijau muncul di udara, bersama dengan lautan ungu kemerahan, segudang senjata emas, lautan api yang mengamuk, dan hamparan tanah beku-beku. Selanjutnya, sebuah rok secara ajaib muncul, dikelilingi oleh angin yang mengamuk. Di kegelapan di atas, sambaran petir perak seperti ular yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Baut petir langsung berubah dari perak menjadi merah saat mereka berkumpul di udara. Ini adalah kemampuan ilahi yang paling cocok untuk Meng Hao, apa yang dia ciptakan sendiri, transformasi totem tujuh jiwa. Mereka sangat cocok dengan anima ketujuhnya. Setelah sepenuhnya melepaskan semuanya, Meng Hao melambaikan tangannya ke depan, menyebabkan mereka berubah menjadi tujuh berkas cahaya terang yang melesat ke arah Patriark Huyan. Wajah Patriark Huyan berkedip, dan dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya berkedip saat dia melakukan mantra di mana dia menggambar lingkaran besar di udara di depannya. Tujuh emosi dan enam kesenangan. Dao dari tiga belas transmigrasi. Kebahagiaan, amarah, duka, pertimbangan, kesedihan, takut, terkejut. Transmigrasi Dao dari tujuh emosi. Ketika lingkaran itu benar-benar terlacak di depan Patriark Huyan, lingkaran itu pecah menjadi tujuh bagian. Setiap bagian memiliki warna yang berbeda, dan memancarkan cahaya terang saat melayang di udara. Patriark Huyan menunjuk ke depan, menyebabkan tujuh emosi lingkaran untuk menembak langsung ke totem tujuh jiwa Meng Hao. Murid Meng Hao menyempit, ini adalah kemampuan ilahi yang tidak digunakan oleh klon Patriark Huyan. Namun, Meng Hao tidak terkejut. Patriark Huyan adalah rubah yang licik, dan telah menahan gerakan dengan cara yang sama seperti Meng Hao. Dia jelas sangat siap. Transformasi totem tujuh jiwa. Dao dari tujuh transmigrasi emosi. Kedua kemampuan ilahi yang sangat berbeda ini saling menembak di udara. Pada dasarnya, Seven Souls Totem Transformation dapat dianggap sebagai seni paling kuat dari tahap Naschen Soul. Itu terutama mengingat bahwa transformasi didorong oleh kekuatan 64 Naschen Souls lingkaran besar. Karena itu, kekuatan pemutus roh bahkan bisa dirasakan di dalamnya. Ada pun tujuh transmigrasi emosi Dao, itu adalah kemampuan ilahi pemutus roh. Tak perlu dikatakan bahwa ketika keduanya menabrak satu sama lain, gemuruh memenuhi udara dan tanah bergetar. Malam yang hitam terkoyak dan Meng Hao batuk darah. Selanjutnya, Meng Hao mendonga dan melakukan mantra dua tangan, lalu menunjuk ke depan. Tujuh totem digabungkan. Tujuh totem bergabung bersama, secara ajaib berubah menjadi satu, totem yang merupakan masa kekacauan primordial. Itu tidak memiliki pola, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu hampir tampak seolah-olah terbentuk dari pola lain yang tak terhitung jumlahnya. Meng Hao tahu bahwa tujuh totem menyatu paling cocok untuk digunakan dalam anime ketujuh, ketika ia menggabungkan tujuh Naschen Souls. Di dalam dirinya ada tujuh Naschen Souls yang menyatu. Di luar ada tujuh totem gabungan. Akibatnya, suatu keadaan dapat dicapai di mana interior dan eksterior serempak. Sampai sekarang, kecakapan pertempuran sebenarnya dari 64 lingkaran besar Naschen Souls miliknya dapat meledak sepenuhnya. Selain penggunaan terakhirnya dari gaharu atau dancing swotki, ini adalah kartu truf Meng Hao yang paling kuat. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan sihir. Dia telah berlatih mental di masa lalu, tetapi sekarang setelah benar-benar digunakan, suara gemuruh naik ke surga. Satu totem, tujuh karakteristik. Pada titik inilah mata Meng Hao tiba-tiba melebar saat dia menyadari bahwa kombinasi tujuh totem agak tidak stabil. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya menggunakan seni ini, saya telah menggunakannya secara mental pada beberapa kesempatan. Selain itu, mengingat tujuh Naschen Souls saya digabungkan, tidak ada alasan untuk kombinasi totem menjadi tidak stabil. Matanya berkedip ketika dia menyadari bahwa meskipun kelima elemennya berada pada tingkat lingkaran besar, ketika dia menambahkan angin dan kilat, kombinasinya tidak berada pada lingkaran besar. Itulah sumber ketidakstabilan dan ketidakcocokan. Saat Meng Hao berlatih mental dengan anime ketujuh, dia tidak menyadari hal ini. Namun, sekarang setelah kombinasi totem benar-benar muncul, itu segera terlihat jelas. Selanjutnya, bertentangan dengan ekspektasi, angin dan kilat tiba-tiba berubah. Mereka menjadi stabil, yang menyebabkan pikiran Meng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Rupanya transformasi dalam totem lima elemen telah dipicu oleh angin dan kilat. Ini membuat kombinasi tujuh totem menghasilkan transformasi yang sama sekali tidak terduga, transformasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Pikiran Meng Hao tiba-tiba dipenuhi dengan tikaman tajam rasa sakit yang langsung membanjiri dirinya. Pikirannya terhuyung-huyung dan, bahkan di tengah pertempuran dengan Patriark Huyan ini, pandangan kosong tiba-tiba muncul di matanya. Tiba-tiba, dia melihat medan perang di depannya, berserakan dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya, tanah berlumuran darah. Mustahil untuk mengatakan berapa tahun pertempuran telah terjadi di tempat ini, tetapi mayat-mayat itu sepertinya tidak ada habisnya. Mayat memenuhi tanah sejauh mata memandang. Satu-satunya hal yang berbeda adalah tepat di depannya sebuah peti mati raksasa. Panjangnya 30 ribu meter atau lebih, dan gelap gulita. Meng Hao akrab dengan peti mati ini itu persis sama dengan yang dia lihat di langit di atas menara Tang di negara bagian Zhao. Yang paling mengejutkan dari semuanya, dia sekarang bisa melihat ukiran di permukaan peti mati ada sembilan kupu-kupu. Sembilan ukiran kupu-kupu yang indahnya tak terlukiskan. Saat Meng Hao melihat kupu-kupu, suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan penglihatan itu menghilang. Pada saat yang sama, langit hitam di atas tampak terkoyak. Di seluruh tanah surga selatan, termasuk tanah timur, domain selatan, gurun barat, dan gurun utara, kekuatan aneh tampaknya digerakkan oleh totem tujuh jiwa Meng Hao. Di luar planet South Heaven, ukiran nama pada Immortality Bestowal Dice mulai berkedip dengan cahaya yang bersinar. Suara-suara bergumam berdenyut keluar dan bergema di sekitar dais penganugerahan keabadian. Lima elemen itu fundamental. Tidak ada elemen ke-6 di dunia. Terlepas dari angin atau kilat, keduanya akan membalikkan lima elemen. Kecuali, angin ini, angin apa ini, ini bukan angin dari lima elemen, ini angin dari dunia luar. Dan petir apa ini, itu bukan kilat dari sembilan gunung dan lautan. Itu datang dari luar pegunungan dan laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Mungkinkah bentuk kehidupan dari luar sembilan gunung dan lautan telah turun, membawa angin dan kilat bersamanya? Gemetar dais penganugerahan keabadian memengaruhi semua wilayah surga selatan. Seorang wanita berjalan keluar dari gua kelahiran kembali di domain selatan dan melihat kekejauhan. Di Laut Bima Sakti ada sebuah perahu kuno yang telah mengapung di sana selama puluhan ribu tahun. Di haluan kapal ada mayat yang mengenakan satu set baju besi yang membusuk. Tiba-tiba, matanya terbuka. Di tang besar tanah timur, di rumah leluhur Jiklan adalah seorang pemuda dengan kulit seperti batu giyok, pemuda yang sama yang telah menghalangi jalan Ibu Menghao bertahun-tahun yang lalu, duduk di sebuah altar yang terbuat dari sebuah kuali. Matanya terbuka perlahan, dan di dalamnya terlihat keraguan dan kebingungan saat dia melihat kekejauhan. Di seluruh negeri, karena semuanya berguncang secara misterius. Kembali ke wilayah selatan, jauh di dalam gua kelahiran kembali, adalah area yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh batu berbentuk wanita. Berbaring di sana dalam kegelapan pekat adalah mayat. Mayat ini, tidak lain adalah dia yang telah menghadiahkan Menghao dengan immortal Sos Dewey. Chou Mentai Satu, dia telah mati, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Di dalamnya ada cahaya yang tajam dan bersinar yang tampaknya mampu menyebabkan langit berbintang berguncang, dan bahkan menghancurkan tanah surga selatan. Sampai saat ini, sepertinya tidak ada kelemahan sama sekali pada dirinya jelas dia berada di puncak kekuasaan. Yah, aku bangun dengan cepat, katanya. Saya datang ke dunia ini untuk menyebarkan dao. Saya mengirimkan jutaan benih dao, dan dalam 200 tahun, hanya orang ini yang terbangun. Mungkin, anak ini benar-benar yang aku tunggu-tunggu selama ini untuk menghidupkannya kembali. Saat Chou Mentai mengucapkan kata dia, ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi ingatan, saat dia mengingat gambar seorang pria yang menatapnya dan tersenyum. Ketika sampai pada perubahan luar biasa yang terjadi di seluruh tanah surga selatan karena kombinasi totem tujuh jiwa Meng Hao, Meng Hao menyadarinya, tetapi Patriark Huyan tidak. Namun, pada saat Meng Hao sadar kembali, dia melihat kombinasi tujuh totem, totem kekacauan primordial soliter, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia tahu bahwa beberapa transformasi yang tidak terdeteksi telah terjadi pada tujuh Naschen Souls dan tujuh totemnya. Apakah transformasi itu baik atau buruk? Tidak mungkin dia mengatakannya. Namun, dia memiliki sensasi samar yang menyebabkan dia mengambil langkah pertama di jalan yang sebenarnya dari tujuh Naschen Souls. Sebenarnya, hingga saat ini, setiap kali dia memasuki anima ketujuh, ketujuh Naschen Soul di tubuhnya tampak tidak terhalang oleh apapun. Jelas, dia bisa memasuki anima ketujuh dan meledak dengan kekuatan 64 Naschen Soul lingkaran besar. Sebenarnya, bagaimanapun, dia harus memaksa mereka untuk bergabung bersama, yang bisa dia capai hanya karena fondasinya yang dalam. Ketidakstabilan kombinasi tujuh totem menyebabkan Meng Hao menyadari kekeliruannya. Namun, aura aneh dan asing telah muncul dari tujuh totem Naschen Soul-nya, menyebabkan mereka terikat bersama. Sekarang totem soliter itu stabil. Entah bagaimana, Meng Hao mampu memecahkan masalah ini, di masa depan, pasti akan menyebabkan bahaya besar. Namun, saat ini, dia sedang bertarung melawan Patriark Huyan, dan hanya punya sedikit waktu untuk memikirkan masalah itu. Dia meletakkan masalah itu di dalam hatinya dan kemudian melakukan mantra dengan dua tangan. Seketika, totem soliter di depannya mulai berdenyut dengan aura yang mengejutkan. Totem tidak memiliki bentuk, dan terus berubah. Kadang besar, kadang kecil. Kekacauan primordial di dalamnya tampak hampir seperti tetesan air, tetapi juga seperti lautan api. Itu buram, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Namun, aura yang menyebar dari dalam keburaman hanya terus bertambah kuat. Patriark Huyan tercengang, begitu pula aliran Divine Sense dari para leluhur suku lainnya. Seketika tujuh totem Naschen Sol digabungkan, mata Patriark Huyan berkedip karena terkejut. Dia sekali lagi menggambar lingkaran di depannya, lalu menunjuk ke depan dengan tajam. Tujuh emosi dibutuhkan oleh hati. Namun di dalam jiwa, hanya ada tiga jenis emosi. Cinta keluarga, persahabatan, dan cinta romantis. Saya memutuskan cinta keluarga, mengakhiri persahabatan, dan memutuskan cinta romantis. Sejak saat itu saya tanpa emosi. Dengan itu, tujuh lingkaran emosi hancur, berubah menjadi sebilah pedang. Bilahnya ilusi, tetapi mampu memadamkan semua jenis kehidupan. Tiba-tiba, bila itu terangkat tinggi ke udara, dan kemudian turun ke Totem Kombinasi Soliter. Pukulan memotong itu dijiwai dengan aura yang bisa menaklukkan gunung dan sungai. Pedang ini, adalah pedang tanpa emosi. Semua kultivasi yang telah dipraktikan Patriark Huyan sepanjang hidupnya berubah menjadi pedang pemutus roh yang dapat mengguncang langit dan bumi. Seluruh dunia tampaknya menghilang di hadapan pedang bercahaya cemerlang yang ditembakkan ke arah Totem Kombinasi Menghao. Bilahnya mengenai Totem, pada saat mereka saling menyerang, aura yang tidak jelas dan tidak jelas keluar dari Totem Soliter. Aura tersebut menyebabkan semua angin dan awan di area tersebut berhenti bergerak. Segala sesuatu di atas dan di bawah menjadi diam. Perasaan aneh dari dunia lain menyebar dengan intensitas yang luar biasa. Ketika Patriark Huyan merasakannya, hatinya dipenuhi keterkejutan. Aura ini membuatnya merasa seolah-olah ada tekanan luar biasa yang membebani dirinya. Jantungnya mulai berdebar. Perasaan itu datang begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Dia juga tidak siap untuk itu pikirannya dipenuhi raungan, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, retakan mulai menyebar di bilah yang telah ditebang ke Totem Soliter. Retakan itu akhirnya bergabung menjadi satu, dan kemudian suara letupan terdengar saat pedang itu pecah menjadi tujuh bagian yang ditembakkan ke segala arah. Tujuh keping mewakili tujuh emosi, dan kehancurannya menyebabkan getaran menjalar ke seluruh tubuh Patriark Huyan. Dia batuk seteguk besar darah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung mundur lebih dari 30 meter, lalu dia mendongat dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia sudah lama berhenti memandang rendah Meng Hao. Namun, hanya pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sendiri masih belum sepenuhnya memahami Meng Hao. Pemandangan Meng Hao menggabungkan tujuh totem menjadi satu, dan aura yang dihasilkan keluar, membuat Patriark Huyan sangat terkejut. Totem apa itu? Aura apa itu? Bukan hanya Patriark Huyan yang merasakan hatinya bergetar. Sama-sama terguncang adalah Patriark pemutus roh lainnya yang telah berkumpul untuk menyaksikan pertempuran. Salah satu Patriark itu adalah bocah berjubah merah dari Cloud Sky Sack yang agung. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan aliran Divine Sense-nya bergetar. Dari mana orang ini berasal? Dia pikir, bahkan aku akan terguncang oleh aura itu. Patriark pemutus roh dari suku api liar yang agung dan suku kupu-kupu iblis yang hebat membuat komunikasi timbal balik yang tidak terdeteksi. Sampai sekarang, mereka menghilangkan gagasan untuk bergabung untuk melakukan serangan diam-diam. Aura Totem Solitaire Meng Hao sangat mengejutkan, dan mereka tidak dapat melihatnya. Saat ini, Patriark Huyan sedang mundur sepenuhnya, Totem Solitaire Meng Hao secara bertahap memudar. Itu tidak dihancurkan oleh Patriark Huyan bahkan, pedangnya tidak melukainya sedikitpun. Alasannya memudar adalah karena, bahkan di anime ke-7, Meng Hao tidak mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Paling-paling, itu bisa bertahan selama beberapa tarikan napas. Faktanya, itu sedikit berbeda dari perkiraannya sebelum benar-benar menggabungkan Totem selama pertempuran ini. Hanya tiga nafas waktu, dia menghela nafas, matanya berbinar. Secara internal, tujuh Naschen Sol bergabung, memungkinkan saya untuk memasuki anime ke-7. Secara eksternal, tujuh Totem digabungkan untuk membentuk kekacauan primordial, Totem Solitaire saya. Sendiri, baik perubahan internal maupun eksternal dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Namun ketika internal dan eksternal mencapai puncaknya secara bersamaan, itu hanya dapat bertahan selama tiga nafas waktu. Selama tiga nafas itu, kecakapan bertarungku. Meng Hao terengah-engah saat memikirkan kembali apa yang dia alami beberapa saat yang lalu. Namun, dengan cepat, dia kembali menatap Patriark Huyan. Patriark Huyan menarik nafas dalam-dalam. Saat dia menembak ke belakang, dia mengetukkan kaki kanannya ke udara. Sebuah ledakan terdengar saat dia berhenti di tempat, akhirnya menyebarkan sebagian dari kekuatan mundur di tubuhnya. Dia menatap Meng Hao dan tersenyum. Basis kultivasi jiwa baru lahir yang dapat mengguncang tahap pemutusan roh. Jika Anda punya cukup waktu, siapa tahu, Anda mungkin benar-benar dapat mencapai immortal ascension di South Heaven. Tapi aku akan menggunakan semua kekuatan yang kumiliki untuk menghancurkanmu sampai mati. Terlepas dari apakah saya berhasil atau tidak, prosesnya akan melahirkan buah dao. Saya bisa menikmati rasa itu bahkan di mata air kuning. Patriark Huyan tertawa dan menamparkan dadanya. Ledakan. Tamparan itu menyebabkan aura Patriark Huyan meledak, tumbuh semakin kuat. Rambutnya tidak lagi putih, melainkan hitam. Kulitnya tidak lagi tua, melainkan lebih licin dan halus. Dia sekarang bukan orang tua lagi, tetapi setengah bayah, wajahnya bermartabat. Kemudian, auranya terus menjadi semakin mengejutkan. Sekarang, dia tampak seperti seorang pemuda. Jubahnya hitam, alisnya tajam dan miring, dan matanya bersinar seterang bintang. Pada saat ini, Patriark Huyan tampaknya telah memulihkan masa mudanya. Auranya kuat, mampu mengguncang surga, menyebabkan segalanya menjadi redup dan angin kencang bertiup. Mata Menghau menyipit saat aura tak berbentuk yang tak terlukiskan ini meledak keluar dari Patriark Huyan. Aliran segelintir spirit suffering divine sense sekarang semuanya menatap Patriark Huyan. Lingkaran besar pemutusan pertama, kata spirit suffering patriarch dari Wild Flame 3B. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh, di dalam matanya terlihat ekspresi konsentrasi yang kuat. Patriark Huyan tidak pernah mencapai lingkaran besar sebelumnya, kata bocah berjubah merah dari suku Cloud Sky yang agung. Oh saya mengerti, dia menggunakan pemberantasan sukunya untuk menyelesaikan lingkaran besar. Betapa berdarah dinginnya, Huyan Yunming ini. Terkejut, bocah itu menatap Patriark Huyan dengan cemberut. Sementara itu, di suku lain di Tanah Hitam yang mengamati apa yang terjadi, sebagian besar penggarap tidak dapat mengetahui secara pasti sejauh mana aura Patriark Huyan telah tumbuh. Namun, itu tetap mengejutkan mereka. Di suku langit awan yang agung, mata Zou Dekun membelalak dan jantungnya mulai berdetak kencang. Setelah mengetahui bahwa Meng Hao telah kembali, dia merasakan kebahagiaan, tetapi lebih dari itu, khawatir. Di suku kupu-kupu iblis yang hebat, Duolan duduk dengan tenang di samping, menatap Meng Hao. Kilatan keras kepala bisa terlihat di matanya. Selama lebih dari seratus tahun terakhir, dia telah belajar banyak tentang Meng Hao. Dia adalah terpilih, dan meskipun dia benci mengakuinya, jarak antara mereka berdua sangat jauh. Momen di mana basis kultivasi Patriark Huyan meledak hingga lingkaran besar pemutus pertama, semua orang yang menonton, baik itu Patriark Pemutus Ro atau penggarap dari suku lain di Tanah Hitam, benar-benar terguncang. Di mata Meng Hao, keinginan kuat untuk berperang tiba-tiba tersulut. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Jauh di dalam tasnya, dia bisa merasakan roh iblis memancarkan kekuatan teleportasi yang kuat. Sepertinya itu bisa memindahkannya kapan saja. Meng Hao tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Dia menamparkan tasnya, menghasilkan topeng berwarna darah, yang dia selipkan di wajahnya. Pada saat yang sama, Mastiff mengangkat kepalanya dan melolong. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah Meng Hao. Lampu merah menyatu ke dalam topeng, menyebabkan jubah Meng Hao mencambuk dan rambutnya melayang. Auranya langsung meledak dengan keras. Letusan seperti itu langsung menarik perhatian para leluhur pemutus roh, serta semua pengamat dari suku lain di tanah hitam. Di tengah suara gemuruh, jubah Meng Hao menjadi merah darah, begitu pula rambutnya. Cahaya darah mengelilinginya, dan di belakangnya, tahta merah muncul. Duduk di sana adalah seorang wanita mengenakan topeng yang identik dengan Meng Hao. Saat dia terlihat, dia duduk dengan dingin di atas tahta. Darah abadi. Pada saat ini seluruh dunia berwarna merah tua. Bahkan orang-orang yang hanya menonton adegan di layar tiba-tiba merasa seolah-olah semua darah di tubuh mereka ingin menyembur keluar. Meng Hao mendongak, dan cahaya yang menindas terlihat di matanya. Ketika Meng Hao mendongak, mata Patriark Huyan versi muda ini berkilat dengan niat membunuh. Namun, pada saat yang sama, keraguan bisa terlihat. Itu karena Patriark Huyan juga memiliki roh iblis di dalam tasnya. Sampai saat ini, dia juga bisa merasakan kekuatan teleportasi yang berdenyut keluar. Itu langsung membuatnya ragu apakah akan melanjutkan pertempuran atau tidak. Lagi pula, sekarang dia telah mencapai lingkaran besar pemutusan roh pertama. Itu berarti bahwa ada beberapa hal yang sangat penting baginya untuk dilakukan di alam abadi iblis primordial. Namun, ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Aura Meng Hao sangat mengejutkan. Tatapan mereka terkunci dan mereka berdua mulai bergerak. Gemuruh memenuhi udara saat mereka tanpa ragu menabrak satu sama lain. Area pertarungan area. Domain melawan domain. Kemampuan ilahi melawan kemampuan ilahi. Ini tidak seperti pertempuran sebelumnya. Ini adalah pembantaian yang memutuskan roh. Itu terutama berlaku untuk kemampuan ilahi darah abadi Meng Hao. Dia hampir bisa membantai klon Patriark Huyan dengan mereka. Sampai sekarang, dia langsung mempekerjakan mereka. Awan terpisah yang mematikan bergolak ke segala arah, memenuhi langit dengan suara gemuruh. Hujan darah turun, dan laut Fahlet mengamuk. Yang lebih mengejutkan bagi Patriark Huyan adalah bahwa kecakapan pertempuran Meng Hao sebenarnya lebih besar daripada ketika dia melawan tiruannya. Selain itu, di tengah semua keperkasaannya, Patriark Huyan untuk pertama kalinya dapat merasakan kekuatan iman. Pada titik inilah dia ingat bahwa orang di depannya adalah seorang penggarap, tetapi pada saat yang sama seorang kuno suci totem yang dapat menyerap kekuatan iman. Kekuatan iman ini membuat kekuatan pertempuran Meng Hao semakin eksplosif, sangat kuat. Itu cukup kuat sehingga bisa melawan pemutusan pertama. Sialan, aku lupa bahwa dia adalah seorang suci kuno totemik yang dapat menyerap kekuatan iman, pikir Patriark Huyan. Kali ini, dia lebih dekat dengan sukunya, tidak jauh, jauh seperti sebelumnya. Itu berarti kekuatan iman jauh lebih kuat. Sebelumnya, di Laut Fahlet, jarak yang sangat jauh membuat kekuatan iman sangat lemah. Tempat terbaik untuk membunuhnya adalah tempat di mana dia tidak bisa menyerap kekuatan iman. Bahkan saat dia merenung dengan kaget atas masalah ini, mereka terus bertarung bolak-balik. Patriark Huyan tanpa henti menggunakan kemampuan ilahi, menggunakan pemutusan emosi, roh abadi, dan berbagai teknik magis. Pada saat yang sama, penonton pemutus roh juga bisa merasakan kekuatan iman di Meng Hao, yang menyebabkan mereka terkesiap. Pikiran mereka tidak bisa membantu tetapi terguncang. Bahkan aku mengabaikan identitas lain Meng Hao, kata anak laki-laki berjubah merah, tatapan aneh bersinar di matanya. Dia adalah kuno suci totemik. Dia tiba-tiba punya ide. Orang seperti Meng Hao adalah seseorang yang harus berteman dengannya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mengirim arang selama cuaca bersalju, boleh dikatakan begitu, dan memberikan bantuan tepat waktu. Itu akan menjadi cara terbaik untuk menjalin ikatan yang lebih dalam. Semua ahli pemutus roh di daerah itu memiliki pemikiran yang sama. Nyatanya, semua penggarap di 70% suku Tanah Hitam yang menonton dengan gugup memikirkan hal yang sama. Subai dari suku Naga Hitam sekarang sudah tua. Setelah suku Naga Hitam memisahkan diri dari suku Gagak Emas, mereka bergabung dengan suku Jimat Iblis yang agung. Sampai saat ini, mayoritas suku Jimat Iblis berkumpul di alun-alun mereka, menonton proses di layar besar. Subai menghela nafas ke dalam. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria banci, seorang penggarap laki-laki yang lembut dan lembut, tetapi juga dingin. Ini tidak lain adalah Chen Mo dari suku Jimat Iblis yang hebat, yang merupakan salah satu dari orang-orang yang memperebutkan roh Iblis tahun itu di alam reruntuhan jembatan. Memiliki pemikiran kedua, dia bertanya, Meng, how ini? Dia benar-benar menggantikan kita semua. Subai terdiam sesaat. Akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Mungkin, ketika saya melihat ke belakang, saya tidak berpikir saya membuat keputusan yang tepat. Di suku kupu-kupu setan yang agung, mata lebar duolan tertuju pada Meng Hao. Di suku Cloud Sky yang agung, Zou De Kun terengah-engah. Di sebelahnya adalah Zhao Fang, anggota lain dari suku Cloud Sky. Dia memiliki ekspresi yang mirip dengan Zou De Kun. Deru memenuhi udara saat pertarungan yang mengamuk berlanjut. Bahkan saat mereka berdua bertarung bolak-balik dengan sengit, masing-masing dari mereka bisa merasakan roh Iblis satu sama lain. Faktanya, setiap kali mereka semakin dekat satu sama lain, kekuatan teleportasi semakin kuat. Mata Patriark Huyan berkilat dengan niat membunuh. Kekuatan teleportasi berdenyut keluar dari roh Iblisnya dengan frekuensi yang meningkat, hampir seolah mendesaknya untuk menyelesaikan pertarungan lebih cepat. Keinginan dalam hatinya untuk membunuh Meng Hao telah mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan menunjuk ke langit. Pengejaran surgawi, dia meraung. Saat kata-kata itu bergema, derak seperti guntur bisa terdengar di langit. Pengejaran surgawi, dia meraung untuk kedua kalinya. Tepukan guntur yang mengejutkan bisa terdengar, dan tubuhnya menjadi sedikit tidak jelas. Aura biadab dan brutal tak tertandingi meraung keluar dari dirinya. PURSUIT surgawi. Dia berteriak untuk ketiga kalinya. Langit di atas tiba-tiba tampak terkoyak saat anakonda berkepala tiga kolosal keluar dari dalam kehampaan. Anakonda itu panjangnya 30 ribu meter dan berwarna ungu. Ketiga kepala itu memancarkan kekejaman dan memiliki lidah bercabang yang menjentikkan masuk dan keluar. Selanjutnya, setiap kepala memakai tanduk panjang. Begitu muncul, tekanan kuat mengalir ke tanah hitam. Ini bukanlah aura pemutus roh. Juga bukan aura pencarian dao. Ini adalah aura dari seorang imortal. Binatang berkepala tiga berwarna ungu ini secara mengejutkan dilengkapi dengan kehendak imortal. Kemunculannya langsung memenuhi tanah dengan gemuruh yang menggelegar. Percakapan langsung pecah. Ular naga pengejar surgawi. Itu adalah leluhur garis keturunan suku pengejar surgawi. Ular naga pengejar surgawi. Menurut legenda, setiap suku gurun barat memiliki garis keturunan yang berasal dari dewa. Saat warisan diturunkan dari generasi ke generasi, selalu ada peluang kecil untuk memulai garis keturunan dan dapat memanggil leluhur. Para ahli pemutus roh di sekitarnya tidak terkejut dengan perkembangan ini, tetapi ketika para penggarap dari kota-kota lain di tanah hitam melihat, sebagian besar benar-benar tercengang. Saat raungan memenuhi tanah hitam, Patriark Huyang mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Pemanggilan yang baru saja dia lakukan telah membuatnya tegang. Seolah-olah dunia ini tidak menyetujui kemunculan binatang buas seperti ini. Saat anakonda berkepala tiga mendekat, jaring ilusi besar muncul di sekitarnya. Jaring ini tampaknya merupakan semacam hukum alam, sesuatu yang tampaknya tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat diblokir. Ular naga pengejar surgawi meraung dan berjuang, dan darah menyembur dari mulut Patriark Huyang. Akhirnya, untuk keempat kalinya, dia berteriak. Pengejaran surgawi, ledakan, enam mata ular naga pengejar surgawi berkilauan. Dengan sekilas saja, mereka membuat pikiran Meng Hao benar-benar terguncang. Pada saat yang sama, kepala paling tengah tiba-tiba menggigit ekornya sendiri dan kemudian merobeknya. Ekor yang terputus tiba-tiba mulai berkobar dengan api. Dalam sekejap mata, kekuatan yang membakar menembus jaring ilusi yang sangat besar. Bahkan saat jaring raksasa mengencang di sekitar ular naga pengejar surgawi, ia melemparkan ekornya langsung ke arah Patriark Huyang. Itu terbakar saat terbang di udara, menghanguskan daging dan darah, memurnikan ekornya sampai hanya tinggal tulang. Pada saat itu mencapai Patriark Huyang, secara mengejutkan, itu telah berubah menjadi, cambuk tulang berwarna ungu. Itu melayang di udara, hanya menunggu Patriark Huyang untuk mengambil kendali. Itu begelombang perlahan, mengirimkan riak ke udara bersama dengan suara retakan. Udara di sekitar cambuk terus-menerus hancur berkeping-keping. Aura menakutkan, hampir tak terhingga kuat langsung meledak keluar dari ekor ular. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya hanya lima napas waktu yang telah berlalu selama pertarungan antara Meng Hao dan Patriark Huyang. Patriark Huyang mengulurkan tangan dengan penuh semangat ke arah cambuk mengambang untuk meraihnya. Cambuk itu jelas merupakan harta yang berharga. Meng Hao dan para ahli pemutus roh di sekitarnya dalam bentuk Divine Sense semua bisa merasakan ini. Aliran Divine Sense begelombang dengan rakus. Namun, keserakahan mereka dengan cepat lenyap, digantikan dengan rasa kasihan. Harta berharga ini mungkin luar biasa, tapi itu adalah harta keturunan. Benda seperti itu hanya bisa digunakan oleh anggota garis keturunan Heavenly Pursuit. Selain itu, bahkan anggota garis keturunan biasa tidak akan dapat menggunakannya. Hanya orang-orang yang pembuluh darahnya kental dan murni yang bisa melakukannya, dan itu hanya setelah mencapai tahap pemutusan roh. Siapapun yang mencoba melakukannya akan menerima luka parah. Dengan banyaknya larangan pada cambuk tulang ular, harta karun yang berharga itu menjadi objek yang nilainya kecil bagi penonton, sama berharganya dengan Iga Ayam. Namun, ketika Meng Hao melihatnya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Sementara orang lain mungkin menganggapnya tidak lebih berharga dari Iga Ayam, tidak demikian halnya dengan dia. Meng Hao tidak hanya memusnahkan seluruh suku pengejar surgawi. Selama pembantaian, dia telah mengambil beberapa sampel darah. Darah itu mengandung lima generasi berturut-turut dari anggota suku pengejar surgawi. Jika dia bisa mendapatkan darah dari Patriark Huyan, maka dia akan memiliki enam generasi darah, dan bisa membuat klon darah enam generasi. Selain itu, itu bukan klon darah biasa melainkan, roh darah. Jika dia bisa mendapatkan sembilan generasi darah, itu akan menjadi dewa darah dengan potensi kebangkitan leluhur. Apapun yang terjadi, jika dia membuat klon darah seperti itu, maka itu akan dapat menggunakan cambuk tulang ular. Setelah semua pikiran ini terlintas di kepalanya, dia akhirnya berkata, saya harus mengambil risiko. Saat Patriark Huyan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk tulang ular, mata Menghau mulai bersinar dengan cahaya yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasakan bahaya. Dia maju selangkah dan mengangkat tangannya. Dipenuhi dengan tekad, dia menunjuk Patriark Huyan. Penyegelan Iblis, Hex ke-8. Ketika kemampuan ilahi muncul, itu menyebabkan Patriark Huyan terjalin dengan demonik ki yang tak terlihat. Seketika, getaran menjalari dirinya. Langkah ini lagi, kata Patriark Huyan, wajahnya menjadi gelap. Dia telah mempertimbangkan banyak metode untuk menghadapi kemampuan ilahi yang aneh, tetapi tidak ada yang benar-benar mampu melawannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencarinya. Saat ini, dia disegel, tetapi itu hanya akan bertahan selama setengah nafas. Kemudian, untayan demonik ki akan mulai berantakan. Darah disemprotkan dari mulut Meng Hao. Dalam waktu setengah nafas, dia hanya bisa mencapai jarak beberapa puluh meter dari cambuk tulang ular. Patriark Huyan, di sisi lain, hanya berjarak sekitar tujuh inci, mudah dijangkau. Para ahli pemutus roh di sekitarnya serta para kultifator pengamat lainnya mengawasi dengan seksama saat Patriark Huyan tampaknya hendak meletakkan tangannya ke cambuk tulang ular. Ada banyak yang sudah menebak apa yang coba dilakukan Meng Hao. Beberapa masih belum menemukan jawabannya, dan sedikit bingung. Tepat pada saat inilah Meng Hao tiba-tiba membuka mulutnya. Cahaya hitam terbang dengan kecepatan luar biasa, menimbulkan angin kencang. Cahaya hitam segera berubah menjadi roda berwarna hitam. Ini adalah roda waktu. Pada saat yang sama, pedang waktu kayu Meng Hao muncul dan mulai berputar di sekitar kemudi. Suara gemuruh terdengar saat roda waktu mulai berputar. Seketika kekuatan pembalikan waktu meletus. Getaran mengalir di benak Patriark Huyan. Wajahnya terpelintir, dan dia akan berjuang melawannya ketika tiba-tiba tubuhnya, yang benar-benar di luar kendalinya, mulai bergerak mundur. Seolah-olah waktu terbalik. Bahkan ketika Patriark Huyan melawan kekuatan, Meng Hao sekali lagi menggunakan kekuatan penyegelan iblisnya, melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Dor, tubuh Patriark Huyan bergetar saat dia tiba-tiba kehilangan basis kultifasinya. Itu hanya sesaat, tapi itu, digabungkan dengan pembalikan waktu, mendorongnya setengah meter dari cambuk tulang ular. Adapun Meng Hao, dia berubah menjadi asap hijau. Batuk darah sepanjang waktu, dia muncul di depan cambuk tulang ular. Mata dipenuhi tekat, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Beraninya kamu, Raung Patriark Huyan, tubuhnya berkedip saat dia melepaskan kekuatan pembalikan waktu dan kemudian menghancurkan heks penyegelan iblis ke-8 Meng Hao. Mata Patriark Huyan dipenuhi dengan cemohan. Dia sebenarnya tidak khawatir cambuk tulang ular itu diambil. Itu telah disempurnakan dari leluhur garis keturunan suku pengejar surgawi. Selain orang-orang dari garis keturunan tertentu, tidak ada yang bisa menggunakannya. Bahkan di masa sebelum suku pengejar surgawi telah diberantas, Patriark Huyan masih akan menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan untuk menggunakan harta berharga. Bahkan tidak perlu menyebutkan keadaan saat ini. Oleh karena itu, Patriark Huyan sama sekali tidak cemas. Faktanya, dia bertingkah sedikit main-main, mengabaikan cambuk tulang ular dan malah mengangkat tangan kanannya untuk memanggil kemampuan ilahi yang kemudian ditembakkan langsung ke arah Meng Hao. Reaksi dari roda waktu dan Hex ke-8 menghantam Meng Hao, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya. Wajahnya pucat saat status pemutusan roh keabadian darahnya menghilang. Topeng berwarna darah jatuh dari wajahnya, dan mastiff yang melemah muncul. Basis kultifasi Meng Hao turun dari spirit severing kembali ke anima ke-7. Namun, ekspresi tekat dan ketetapan di wajahnya tidak berkurang, malahan semakin kuat. Dia mendekati cambuk tulang ular dan kemudian meraihnya, orang pertama yang pernah melakukannya. Begitu dia menyentuhnya, hatinya bergetar. Getaran hebat mengalir di sekujur tubuhnya, sumbernya adalah cambuk tulang ular. Setelah memeriksanya dan menemukan bahwa dia tidak memiliki garis keturunan yang diperlukan untuk mengendalikannya, rasanya seolah-olah ternoda. Seluruh cambuk dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan dan eksplosif. Mau bunuh diri? Iya. Kata Patriark Huyan, cemohannya semakin dalam. Kemampuan ilahi menyebar, jelas diambang membanting ke Menghao. Para ahli pemutus roh di sekitarnya semuanya bingung. Ketika para penggarap mengamati seluruh tanah hitam melihat apa yang terjadi, ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Apa yang dia lakukan? Pikir Duolan. Mengapa dia memutuskan untuk melakukan itu? Zou Dekun semakin gugup, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adik laki-laki, ada apa denganmu? Eh, bagaimana bisa kau begitu tidak pekah? Apa gunanya cambuk itu bagimu? Mata Subai melebar dan pupil Chen Mo menyempit. Mereka saling bertukar pandang, dan langsung bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Dari apa yang aku tahu tentang dia, kata Subai dengan suara tegas yang bisa memotong paku dan memotong besi, dia tidak pernah mengambil tindakan kecuali dia yakin akan berhasil. Getaran mengalir di hati Chen Mo. Jangan bilang, dia benar-benar memiliki cara untuk menggunakan cambuk tulang ular pengejar surgawi. Kemungkinan seperti itu tampaknya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana mungkin dia menghindari serangan balik mematikan Patriark Huyan saat ini? Bahkan ketika semua orang terkejut, bahkan ketika reaksi dari cambuk tulang ular melonjak, bahkan ketika kemampuan ilahi Patriark Huyan ditutup, Meng Hao tiba-tiba menamparkan tasnya untuk menghasilkan roh iblisnya. Dia dengan keras menghancurkannya, menyebabkan roh iblis meledak menjadi titik-titik cahaya berkilauan yang tak terhitung banyaknya yang menyebar menutupi tubuhnya. Adapun burung Beo dan jeli daging, mereka telah menghilang ke cermin tembaga segera setelah pertarungan dimulai, jadi cahaya juga menutupi mereka. Itu menyebar ke Mastiff juga, dan semuanya mulai menjadi transparan. Reaksi dari cambuk tulang ular menembus udara, melewati sepenuhnya melalui Meng Hao. Kemampuan ketuhanan Patriark Huyan benar-benar mencapainya, tetapi pada saat itu, dia adalah ilusi, jadi itu langsung melewatinya. Aliran spirit suffering divine sense di sekitarnya benar-benar terguncang. Mereka menyaksikan Meng Hao menghilang dengan cepat, bersama dengan harta berharga suku pengejar surgawi. Para ahli dari suku tanah hitam lainnya yang menonton di berbagai layar semuanya tersentak. Cahaya aneh bersinar dari mata mereka. Tiba-tiba, mereka dipukul lebih dalam dari sebelumnya dengan metode Meng Hao. Jadi, itu rencananya, kata Chen Mo, matanya menyipit. Dalam hati, dia harus mengakui bahwa taktik Meng Hao direncanakan dengan sangat baik. Subai tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati, dia merenung, mungkin dia hanya menginginkan cambuk. Atau, lebih mungkin, karena dia tahu pertempuran akan segera berakhir, dia menganggapnya sebagai cara untuk memastikan keamanan suku gagak emas. Zhou Dekun menghela nafas lega. Adapun Zhao Fang dari suku Cloud Sky yang agung, mentalnya terguncang dan ekspresinya berkedip. Dia melihat ke bawah ketasnya saat roh iblisnya sendiri terbang keluar. Itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang berkedip-kedip yang mulai mengelilingi tubuhnya. Roh iblis juga terbang di depan Duolan. Lampu berkilauan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memudar. Kekuatan teleportasi terpancar di sekelilingnya. Sementara itu, di tempat Meng Hao dan Patriark Huyan bertempur. Saat Meng Hao perlahan menghilang, dia menatap Patriark Huyan dan dengan tenang berkata, Patriark Huyan, tidak sopan jika aku menolak hadiahmu. Anda juga memiliki roh iblis. Aku akan menunggumu di Primordial Demon Immortal Plain untuk melanjutkan pertempuran kita. Patriark Huyan memelototinya dengan mata merah. Keinginannya untuk membunuh semakin kuat. Cambuk tulang ular pengejar surgawi adalah harta berharga dari suku pengejar surgawi, dan telah dimaksudkan sebagai kartu truf untuk digunakan di alam abadi iblis primordial. Faktanya, salah satu tujuan utamanya di Primordial Demon Immortal Plain adalah menemukan artikel serupa yang dapat digunakan bersama cambuk. Bersama-sama, kedua item itu akan membantunya untuk mulai mencari petunjuk tentang second severingnya. Saat ini, kemarahan Patriark Huyan berada di puncak, dan kebenciannya telah meresap ke dalam tulangnya. Meng Hao tidak hanya mencuri roda waktu dari tiruannya, tetapi juga telah mencuri harta berharga ini dari dirinya yang sebenarnya. Untuk hal-hal ini terjadi pada penggarap pemutus roh, dan di depan semua penggarap lain dari Tanah Hitam, adalah rasa malu yang menyakitkan dan penghinaan yang mendalam. Dia menahan amarahnya dan dengan dingin berkata, Mengambil hartaku. Aku akan memberantas suku gagak emasmu. Terlambat? Jawab Meng Hao dengan dingin. Wajah Patriark Huyan berkelap-kelip, atas kemauannya sendiri, roh iblisnya terbang keluar dari tas pegangannya, memancarkan gelombang cahaya yang cepat. Itu berubah menjadi titik-titik cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Patriark Huyan dan menyebabkan dia mulai memudar. Ngomong-ngomong, lanjut Meng Hao, kontak dengan roh iblis membuat kekuatan teleportasi aktif lebih cepat. Patriark Huyan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tenang saat menatap Meng Hao dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, tubuhnya berkedip saat lebih banyak kekuatan teleportasi melonjak. Kemudian, dalam sekejap mata, dia mengaktifkan teleportasi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke atas dan kemudian menghilang di tengah gelombang riak teleportasi yang menyebar ke segala arah. Tatapan yang dia berikan pada Meng Hao sebelum menghilang menyebabkan alis Meng Hao berkerut. Pada titik inilah suara yang ditransmisikan oleh kehendak ilahi dapat terdengar di benak Meng Hao. Itu datang dari arah aliran Spirit Saffering Divine Sense, dan tidak lain adalah milik bocah berjubah merah dari suku Cloud Sky yang agung. Rekan Taoist Meng, silakan lanjutkan tanpa khawatir. Aku akan mengawasi suku gagak emas untuk saat ini. Pada titik ini, tubuh Meng Hao sudah lebih dari setengah memudar. Dia tidak dapat mengontrol kecepatan dia bergerak ke atas, jadi dia terpaksa melihat ke bawah ke arah kumpulan aliran Spirit Saffering Divine Sense. Saya sudah tua, kata suara itu, dan saya sudah lama menyerah memikirkan untuk melakukan second suffering saya. Saya hanya berharap suku langit awan yang agung akan terus berlanjut selama saya hidup, dan bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat orang lain mencapai pemutusan kedua. Aku akan membantumu dengan merawat suku gagak emas. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa saat Anda berada di alam abadi iblis primordial, Anda akan menjaga putra suci Zhao Fang saya. Meng Hao terdiam sejenak. Kemudian, tepat sebelum meroket ke surga, dia menjawab melalui kehendak ilahi saya tidak akan bertanggung jawab atas kematiannya jika situasinya melebihi kemampuan saya. Jaga saja dia sebaik mungkin, jawab bocah berjubah merah itu, nadanya santai. Aku percaya kamu akan menepati janjimu. Meng Hao tidak menanggapi. Dia sama sekali tidak akan menolak tawaran seperti itu. Suara gemuruh terdengar saat dia didorong dengan kecepatan tinggi ke langit yang tak terbatas. Pada saat terakhir sebelum dia menghilang, dia melihat kembali ke tanah di bawahnya. Dia bisa melihat tanah hitam, termasuk area yang ditempati oleh suku gagak emas. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat empat berkas cahaya terang melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Salah satu berkas cahaya itu mengandung Zhao Fang dari suku Cloud Sky yang agung. Yang lainnya adalah duolan dari suku Kupu-Kupu Setan, yang agak akrab dengan Meng Hao. Yang ketiga adalah seorang lelaki tua. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang lelaki tua itu, tetapi, yang mengejutkan, dia berada di tahap pemutusan roh. Yang paling aneh, dia tidak terbang dari tanah hitam, melainkan, posisi di domain selatan yang berbatasan dengan tanah hitam. Pancaran cahaya keempat muncul dari jarak tertentu di Laut Valet, Gurun Barat. Meng Hao tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam, tapi menurut perkiraannya, kemungkinan besar itu adalah Zixiang. Dia memalingkan muka. Pada saat inilah, tepat sebelum dia menghilang, sebuah getaran mengalir di benaknya saat dia melihat ke arah wilayah selatan. Dari arah itu, Meng Hao bisa melihat seberkas cahaya kelima. Namun, itu sangat jauh, sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Namun, dia memiliki firasat samar bahwa tidak hanya ada satu berkas cahaya teleportasi yang muncul dari wilayah selatan. Ada lebih banyak. Aku ingin tahu siapa dari domain selatan yang akan pergi ke pesawat abadi iblis primordial. Meng Hao penasaran, bahkan bersemangat melihat kemungkinan bertemu dengan beberapa teman lamanya. Pada saat inilah dia benar-benar menghilang. Meskipun Meng Hao tidak bisa merasakannya, orang-orang berteleportasi dari lebih banyak wilayah daripada hanya domain selatan dan tanah hitam. Di tanah timur yang luas, berkas cahaya juga terlihat, melesat ke langit. Tiga datang dari klan Fang. Dalam sorotan cahaya yang ditembakkan dari klan Fang ada dua pria dan satu wanita. Wanita itu tidak lain adalah orang yang meninggalkan kesan mendalam pada Meng Hao. Itu pemarah, sombong Fang Yu. Satu. Di rumah leluhur Jiklan, seorang pemuda ilusi berdiri di atas titik tertinggi dari kuil utama, memandang ke bawah pada sekelompok sembilan orang, lima pria dan empat wanita, yang semuanya menunjukkan ekspresi hormat yang dalam. Cahaya roh iblis yang berkilauan saat ini mulai mengelilingi mereka. Kekuatan teleportasi bergemuruh keras, tetapi tatapan pemuda ilusi mencegah mereka bergerak ke atas sedikitpun. Pesawat abadi setan primordial dibuka setiap seribu tahun sekali, katanya. Karena Laut Valet Gurun Barat, hanya penggarap dari tanah surga selatan yang dapat berpartisipasi, bukan siapapun dari tiga planet lainnya. Pembukaan pesawat kuno ini juga menandakan bahwa perjuangan milenial untuk keabadian telah dimulai. Menurut aturan gunung dan laut kesembilan, di setiap planet, setiap seribu tahun, satu orang diizinkan untuk mencapai imortal ascension. Ketika perjuangan untuk keabadian dimulai, dais penganugerahan keabadian perlahan akan terbangun. Ini secara otomatis akan menekan berbagai ahli pencarian Dao, menggunakan ancaman kematian untuk mencegah mereka terlibat dalam pertempuran untuk jalan menuju keabadian. Tentu saja, pasti selalu ada ikan yang lolos dari jaring, orang yang mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan tujuannya. Meskipun jalan menuju keabadian ada di depan kalian semua, kalian akan menghadapi lawan. Lawan itu bukan hanya sesama penggarap dari generasi anda sendiri. Juga akan ada anggota dari generasi yang lebih tua, pakar Spirit Severing dan Dao Seeking. Mereka semua ingin menapaki jalan imortal ascension selama seribu tahun ini. Milenium yang akan datang akan sangat menarik. Banyak orang akan melawan, semua akan gagal kecuali satu. Satu orang itu akan mencapai imortal ascension. Mereka yang mendapatkan keberuntungan di primordial demon immortal plane akan selangkah lebih maju dari yang lain di jalan menuju keabadian. Ini adalah harapan saya bahwa selama seribu tahun ini, orang yang mencapai imortal ascension akan berasal dari Jiklan. Dengan itu, pemuda itu melambaikan tangannya. Tubuh sembilan lainnya bergetar saat kekuatan teleportasi meledak, dan mereka melonjak ke langit. Semua anggota Jiklan yang sedang dalam perjalanan ke primordial demon immortal plane dipilih. Namun, ini bukan anggota klan seperti yang telah dibunuh menghau tahun itu, dari kuasa arai. Sebaliknya, ini adalah arai terpilih penuh. Sinar teleportasi juga bisa dilihat di atas gurun utara. Jelas, pembukaan primordial demon immortal plane tidak eksklusif untuk gurun barat. Itu adalah masalah yang sangat penting bagi semua tanah surga selatan. Itu adalah pertemuan besar terpilih dari domain selatan, gurun barat, tanah timur, dan jangkauan utara. 2. Ini menunjukkan bahwa pada saat ini, jalan menuju keabadian telah terbuka. 1. Meng Hao bertemu Fang Yu dalam peristiwa seputar mayat dewa di bab 309. Dia muncul kembali di bab 425 dan 426, setelah karma Meng Hao hampir diputuskan oleh Jin Inetin. 2. Saya membayangkan akan ada pertanyaan tentang ini jadi saya akan menjawabnya sekarang. Mulai saat ini, apa yang sebelumnya disebut gurun utara akan diubah menjadi jangkauan utara. Ergen mengubah istilah dalam bahasa Cina, tanpa penjelasan yang jelas untuk saat ini. Beberapa berkas cahaya teleportasi melesat dari tanah besar surga selatan, menyebabkan riak menyebar ke segala arah. Langit bergetar, cahaya teleportasi menyebar, mengisi cakrawala dengan kecerahan dan menyebabkan awan bergolak. Selama 3 hari penuh di surga selatan tidak ada malam. Selama 3 hari di domain selatan, tanah hitam, jangkauan utara, dan tanah timur, bahkan di laut bima sakti, leluhur di berbagai sekte dan klan semua memandang ke langit. Mereka semua tahu betul bahwa pada saat ini, jalan perjuangan untuk keabadian telah terbuka sepenuhnya. Setelah 3 hari cerah berlalu tanpa malam, banyak orang dapat merasakan bahwa energi spiritual di tanah langit selatan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kecuali gurun barat, energi spiritual di hampir semua lokasi meningkat 3 kali lipat. Bahkan ada beberapa tempat yang mengalami peningkatan 10 kali lipat dalam energi spiritual, dan lokasi lain yang sangat istimewa di mana peningkatannya mendekati tingkat yang menakutkan. Tanah surga selatan sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan energi spiritual membuat kultivasi menjadi lebih mudah. Nyatanya, di seluruh negeri, lebih dari 100 mata air roh dipulihkan dari kondisi kering hingga ledakan yang melimpah. Penguatan energi spiritual bukanlah satu-satunya hal yang terjadi. Hukum alam langit dan bumi tampaknya telah diencarkan ke titik di mana hampir seolah-olah dapat ditulis ulang. Meskipun mencapai pencerahan seperti itu akan sangat sulit bagi penggarap, perubahan itu membuatnya lebih mudah untuk secara pribadi mencap hukum tak berbentuk seperti itu. Yang paling mengejutkan adalah ketika malam kembali, langit berbintang di atas sedikit berubah. Bintang-bintang berada di posisi yang berbeda, seolah-olah medan bintang di atas berbeda dari sebelumnya. Ketika orang melihatnya, mereka merasa bahwa mereka kembali ke zaman kuno. Ini adalah langit berbintang yang sebenarnya, dan penampilannya sepertinya menunjukkan bahwa semacam segel telah dilepas. Sampai sekarang dewa bisa muncul di tanah surga selatan. Semua berbagai perubahan ini menyebabkan kegemparan besar di antara penggarap surga selatan. Kebanyakan dari mereka bingung atau terkejut. Hanya di mata beberapa ahli yang paling kuat, sikap keras kepala yang kuat tiba-tiba bersinar. Penting bagi mereka juga, bahwa jalan menuju perjuangan untuk keabadian ini telah terbuka. Semuanya telah hidup lebih dari seribu tahun, dan telah mengalami perjuangan sebelumnya untuk keabadian seribu tahun yang lalu. Setelah gagal, mereka tidak punya pilihan selain terus menunggu hingga hari ini. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang telah hidup, bukan selama seribu tahun, tetapi ribuan tahun. Orang-orang itu tidak cemas. Setelah hidup begitu lama, mereka tahu bahwa setelah jalan menuju perjuangan untuk keabadian dibuka, hukum alam langit dan bumi hanya akan terus melemah saat akhir semakin dekat. Keabadian akan muncul, dan peluang sukses akan tumbuh lebih besar. Oleh karena itu, meskipun mereka dipenuhi dengan harapan, mereka tidak cemas. Tanah besar surga selatan benar-benar terguncang. Sementara semua hal itu terjadi di bawah, di langit berbintang yang tak terbatas ada sungai besar. Sungai itu terdiri dari bintang-bintang gemilang yang tak terhitung banyaknya yang melonjak di langit. Bintang-bintang yang membentuk sungai besar ini sebenarnya terdiri dari partikel dan fragment yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam motes dan fragment itu ada bermacam-macam dari beberapa lusin yang penggarap sedang diteleportasi dari tanah surga selatan. Meng Hao adalah salah satunya. Namun, matanya tertutup, dan dia tidak bergerak. Semua orang lain di sungai bintang berada dalam kondisi yang persis sama. Tak satu pun dari mereka bisa melihat satu sama lain, dan karena itu tidak tahu siapa sebenarnya yang membentuk kelompok yang akan memasuki alam abadi iblis primordial. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Langit berbintang tenang dan sunyi. Tidak ada aura, hanya sungai bintang yang mengalir. Sekelompok orang meninggalkan planet South Heaven dan secara bertahap tumbuh mendekati tempat di mana Meng Hao pernah berada sebelumnya, Bridge of Immortal Treading. Jembatan keabadian yang runtuh ini tergantung di sana di antara bintang-bintang seperti biasanya. Itu tidak melakukan apa-apa saat sungai bintang mendekatinya, lalu mulai melewatinya. Namun, saat sungai bintang berlalu, tiba-tiba titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan jembatan keabadian. Mereka menyebar ke seluruh area jembatan, tumbuh tebal dan padat, sepertinya tanpa akhir. Namun, kedipan mereka tampaknya sesuai dengan beberapa pola. Di suatu tempat jauh di dalam jembatan keabadian, di atas sebongkah batu pecah yang tidak dapat dilihat siapapun, ada dua cahaya bersinar khusus di antara masa lainnya yang memiliki kemiripan mata. Bayangkan Anda dapat memadatkan semua ini menjadi gambar fisik, dan kemudian memperbesar jembatan keabadian. Apa yang akan Anda perhatikan adalah bongkahan batu yang sangat besar itu sebenarnya seperti benua atau daratan. Jika Anda memperbesar lagi, Anda akan melihat bahwa di tengah-tengah semuanya ada gunung. Di atas gunung itu ada dua titik cahaya yang terlihat seperti listrik. Mengejutkan mereka adalah dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu terpelajar dan halus. Dia mengenakan jubah hijau, dan ekspresinya, sebagian besar, acu tak acu dan kosong, meskipun kadang-kadang bersinar dengan kejernihan pikiran. Wanita itu berdiri dengan tangan melingkari pria itu. Kekosongan di matanya kadang-kadang dihilangkan oleh senyum tipis. Pria ini tidak lain adalah Hansan. Kaisar Iblis Hansan yang terlahir kembali. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi jernih. Dia melihat ke atas ke langit, dan tampaknya, bisa melihat bahwa di dalam sungai bintang-bintang yang melintas, di antara semua potongan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada wajah yang dikenalnya. Jadi kita bertemu lagi, katanya, suaranya ringan dan serak. Ah, karma, meskipun tidak ada lagi kesepian baginya, dia sama suram dan sunyi seperti sebelumnya. Namun, ketika dia menatap wanita di sebelahnya, kesuraman itu akan berubah menjadi kelembutan dan kurangnya penyesalan. Hansan mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke arah langit di atas. Seketika, semua budak jembatan di seluruh jembatan keabadian mengangkat kepala mereka dan meraung tanpa suara. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar suara raungan mereka. Meskipun demikian, suara itu membentuk sesuatu yang sangat mengejutkan. Itu ditembakkan dari reruntuhan Realm of the Bridge, dari Bridge of Immortality, dan naik menuju sungai bintang. Itu menembus ke dalam sungai, menembaki pecahan cahaya dan partikel debu yang tak terhitung jumlahnya sampai ditemukan, Menghao. Bangun, 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 raungan budak jembatan yang tak terhitung jumlahnya bergema di benak Menghao, berubah menjadi gemuruh yang mampu membelah langit dan bumi. Itu memenuhi pikirannya, hatinya, sampai meledak. Ledakan itu berasal dari suara yang diciptakan oleh budak jembatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi duri tajam dalam jumlah besar yang menembus seluruh tubuh Menghao. Provokasi memenuhi otaknya dan menyebabkan getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah delapan getaran seperti itu, mata Menghao tiba-tiba terbuka. Awalnya, matanya menyala karena kebingungan. Suara para budak jembatan telah terputus tanpa jejak. Sampai saat ini, Menghao adalah satu-satunya orang yang terjaga di dalam sungai bintang. Dia melihat sekeliling dengan bingung untuk ruang tiga napas sebelum tatapannya bersinar dengan kejernihan. Pada saat dia mendapatkan kejelasan, Menghao menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia telah dibangunkan hanya dengan kekuatan yang cukup untuk membuka matanya. Divine Sense-nya ditekan secara intens, dan dibatasi pada ruang sekitar 30 meter. Bahkan lumpuh, dia masih bisa melihat bintang-bintang, dan pecahan cahaya dan debu yang tak terhitung jumlahnya melaju kencang. Kemudian dia melihat seseorang di kejauhan, melayang di sana dengan mata tertutup. Itu tidak lain adalah Zhao Fang, yang dipercayakan oleh Patriark Pemutus Roh dari suku Cloud Sky yang agung untuk melindunginya. Apakah aku satu-satunya yang bangun? Tapi kenapa? Menghao tiba-tiba melihat jembatan keabadian. Ketika itu terjadi, bayangan Han San tiba-tiba terlintas di benaknya. Sementara itu, kembali ke jembatan keabadian, titik-titik cahaya yang tak terhitung mulai memudar. Cahaya yang mewakili Han San dan istrinya berangsur-angsur menghilang. Mata Menghao berbinar penuh pengertian saat dia menyadari bahwa alasan dia terbangun kemungkinan besar, karena Han San. Meskipun dia tidak bisa benar-benar yakin apa yang menyebabkan keadaan kejelasan ini, Menghao tidak bisa tidak merenungkan bagaimana itu mungkin berguna baginya di alam abadi iblis primordial. Bagaimanapun tidak mungkin ada sisi negatifnya. Nyatanya, sekarang dia berpikiran jernih, dia yakin pasti ada cara untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Jika saya dapat memanfaatkan beberapa peluang unik, saya mungkin bisa maju. Mungkin kebangkitan pikiran yang sederhana ini memiliki pengaruh besar pada hal-hal lain. Mata Menghao bersinar saat sungai bintang melewati jembatan keabadian dan kemudian melesat ke langit bertabur bintang di belakangnya. Saat melewati wilayah langit berbintang ini, suara gemuruh yang intens bergema. Tubuh Menghao berguncang, sepenuhnya di luar kendalinya, dan seluruh sungai bintang bergetar. Dia menabrak debu yang tak terhitung jumlahnya, meskipun tidak ada yang menyakitinya sedikitpun. Mengabaikan fakta bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, Menghao mengarahkan pandangannya ke depan. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya, saat memasuki area khusus ini, sungai bintang telah menabrak penghalang tak terlihat, menyebabkan segalanya bergetar seolah menahan serangan. Pada saat yang sama, Menghao dapat merasakan bahwa sungai bintang, benar-benar telah menghantam penghalang, hampir seolah-olah telah memasuki dunia lain. Ketika itu terjadi, Menghao menyadari bahwa semua partikel debu di sekelilingnya tiba-tiba berhenti bergerak. Bahkan dia tiba-tiba tidak bergerak. Di luar sungai bintang, berbagai warna cerah terlihat bersinar. Apa yang paling aneh baginya, ketika dia terjebak dalam keadaan tidak bergerak ini, seorang wanita muncul di sebelah kanan, meskipun dia tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Dia mengenakan gaun biru panjang, dan cukup cantik. Matanya terpejam, dan raut wajahnya begitu halus seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa menghancurkannya. Selain itu, dia sepertinya dipenuhi dengan rasa dingin tertentu. Wanita ini tidak dikenal. Menghao menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lampu warna-warni di luar. Waktu berlalu, sungai bintang tidak bergerak, namun entah bagaimana, Menghao merasakan sensasi gerakan. Dia merenungkan hal ini untuk sementara waktu ketika dia melihat sekeliling dunia yang sunyi ini. Setelah sedikit waktu berlalu, dia tiba-tiba mencapai pemahaman. Sungai bintang tidak bergerak. Apa yang bergerak adalah waktu. Waktu bergerak, bukan maju, melainkan mundur. Waktu bergerak mundur. Penemuan ini menyebabkan pikiran Menghao bergetar. Saat dia melihat ke lampu berwarna cerah, dia tiba-tiba mendapat firasat kuat bahwa jika dia bisa mendapatkan pencerahan mengenai tempat aneh ini, dia akan memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang waktu, serta hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan branding harta time. Dia juga tahu bahwa kesempatan seperti itu sangat langka. Setelah banyak waktu berlalu, pikiran Menghao menjadi kosong saat dia membenamkan dirinya dalam pencerahan terkait pembalikan waktu. Dengan menggabungkan informasi baru ini dengan apa yang telah diamati mengenai perubahan waktu di alam reruntuhan jembatan, pemahamannya semakin dalam. Tiba-tiba, sungai bintang berguncang lagi. Sekali lagi rasanya seolah-olah telah menabrak rintangan yang tak terlihat. Setelah melewati, Menghao tiba-tiba melihat dunia yang mengejutkan. Pada saat yang sama ketika dia melihat dunia, semua debu dan pecahan cahaya di dalam sungai bintang bergetar. Gerakan itu tiba-tiba menyebabkan wanita bermata tertutup ke kanan menabrak Menghao. Kepala Menghao, wajahnya, tiba-tiba menyentuh sesuatu yang sangat lembut. Aroma lembut menyapu wajahnya. Menghao merasa agak canggung. Namun, masalah itu benar-benar di luar kendalinya. Wanita itu melayang dan menabraknya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang paling keji dari semuanya adalah dia menghalangi pandangannya. Sekarang, dia tidak bisa melihat sedikitpun dunia luar. Dia berbau harum, dan tubuhnya lentur dan lentur. Wajah Menghao perlahan ditekan menjadi kelembutan, yang hampir sepenuhnya menguburnya. Matanya terbelalak ketika dia menyadari bahwa, yang nyaris tidak terlihat ketika dia melihat ke bawah, adalah pemandangan yang sangat indah yang jarang dia lihat. Namun, satu-satunya hal yang ada dalam pikiran Menghao adalah kemarahan. Yang ingin dia lihat bukanlah wanita ini, tetapi dunia di belakangnya. Mampu mengamati dunia itu sebelumnya adalah seluruh sumber keuntungannya. Namun pada saat ini, keuntungannya sedang dihancurkan. Ini konyol. Menghao menggerutu pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dari aroma indah yang mengelilingi wajahnya. Sangat konyol. Dia ingin mengangkat kepalanya, tetapi tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghirup aroma harum itu. Menghao sekarang ada di dunia, bukan dari langit berbintang, tetapi dari aroma lembut ini, terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak, meresap jauh ke dalam jiwanya. Menghao tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik untuk berkomitmen mengingat citra dunia luar yang telah dilihatnya secara singkat. Secara bertahap, sebuah gambar muncul di benaknya. Gambar itu semua berdasarkan ingatannya. Itu menggambarkan pegunungan yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Gunung-gunung naik dan turun, sebenarnya tumbuh lebih tinggi saat mereka membentang kekejauhan. Sepertinya pegunungan ini sebenarnya adalah seluruh dunia. Jika dia ingat dengan benar, sebenarnya ada tujuh puncak gunung. Yang terakhir tampaknya cukup tinggi untuk menghubungkan surga dan bumi. Gunung tertinggi yang pernah dilihat Menghao di tanah surga selatan tingginya puluhan ribu meter. Namun, bahkan yang terkecil dari tujuh puncak gunung ini jauh lebih megah sehingga kedua hal itu tidak dapat dibandingkan. Penggarap bisa dilihat di pegunungan mereka tampak sekecil semut. Di antara masing-masing dari tujuh puncak gunung terbentang tangga yang menghubungkan gedung-gedung berdekorasi mewah yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda dan kuil yang tak terhitung banyaknya dapat dilihat. Semua itu dipenuhi dengan suasana yang sangat kuno. Itu benar-benar sunyi, hening, seolah-olah itu adalah sebuah makam. Tidak ada kehidupan. Ini adalah gambar yang melayang di benak Menghao, berdasarkan pandangan tunggalnya. Ini adalah kesempatannya. Bahkan saat dia mengerutu, sungai bintang sekali lagi bergetar. Gemetar menyebabkan Menghao tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, Menghao menggunakan kepalanya untuk mendorong kelembutan di depannya. Apa yang akhirnya terjadi adalah wajahnya semakin tenggelam ke dalam kelembutan. Namun, kelembutan itu tampaknya memiliki goncangan yang mengejutkan, menyebabkan wanita itu akhirnya menjauh darinya. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena kekuatan tindakan Menghao, atau goncangan yang mengejutkan, tapi, wanita itu tampak mengerutkan kening seolah kesakitan. Menghao berdehem dan kemudian dengan cepat melihat ke dunia luar. Gunung kuno naik dan turun. Puncak-puncak gunung mengjulang tinggi. Bayangan ketujuh gunung itu tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah ada dalam ingatannya. Menghao melihat keluar lagi, dan kali ini, dia menyadari bahwa tidak ada secuil pun tanaman di seluruh pegunungan. Mereka benar-benar terbuka, dan memancarkan aura kematian yang kuat yang menyelimuti semua gunung. Semuanya hancur. Bangunan runtuh. Struktur yang elegan itu jompo. Tidak ada gulma jelas, berlalunya waktu memastikan bahwa mereka berubah menjadi tidak lebih dari debu, bersama dengan semua kehidupan lainnya. Seluruh tempat itu benar-benar hancur. Runtuhan sekte. Pemandangan itu menyebabkan Menghao menarik nafas dalam-dalam. Butuh usaha, tetapi dia berhasil mengangkat kepalanya, lalu dia menyadari bahwa, yang diukir di gunung pertama adalah tiga karakter. Ketiga karakter ini berwarna merah, seolah-olah benar-benar dilukis dengan darah. Sekte Abadi Iblis. Saat Menghao melihat karakter tersebut, hati dan pikirannya bergetar. Meskipun dia sudah lama berspekulasi tentang tujuan akhir, dia sekarang bisa yakin. Tempat ini adalah Sekte Abadi Iblis. Atau, lebih tepatnya Sekte Abadi Iblis Kuno. Dan tempat ini secara alami adalah primordial Demon Immortal Plain. Seluruh sekte. Seluruh dunia. Sayangnya, sekte telah hancur total. Sekte Gunung dan Laut Kesembilan yang dulu agung ini telah lama menghilang ke dalam sungai sejarah. Sebuah sekte yang pernah diduduki oleh lebih dari satu juta murid. Menghao mulai terengah-engah saat menyadari bahwa di atas puncak gunung pertama dapat dilihat mayat naga hujan terbang. Namun, naga ini jauh, jauh lebih besar dari yang dia lihat di Reliance Sekte. Panjangnya hampir 10.000 meter, dan penampilannya sangat mengejutkan. Menghao memiliki afinitas khusus untuk Flying Rain Dragons. Saat dia melihat yang ini, dia merasa agak bingung sesaat sebelum pulih dan melihat ke puncak gunung kedua. Ketika dia melihat ke puncak kedua, pikirannya bergetar, dan sekali lagi dia mulai bernapas dengan berat. Sebelumnya ketika dia melirik puncak gunung, dia tidak mempelajarinya dengan cermat. Sekarang, dia memperhatikan bahwa ada mayat yang sangat besar di gunung ini juga. Mayat ini berbentuk manusia. Namun, kerangkanya sangat besar, dan di punggungnya, terdapat sayap. Tidak mungkin untuk melihat warna sayapnya, karena mayat itu langsung menghadap Menghao. Ciri-ciri wajah mayat itu tidak jelas. Namun, pada saat itu, bayangan kelelawar hitam tiba-tiba muncul di benak Menghao. Di puncak gunung ketiga ada tiga mayat, yang entah kenapa tampak familiar bagi Menghao. Tiba-tiba, pikirannya berputar. Mayat-mayat ini adalah setengah manusia dan setengah binatang, dan tampak persis seperti makhluk yang diambil dari pedang kayu ketiga di tanah suci gagak emas. Di puncak gunung keempat adalah, seekor naga besar, panjangnya 30 ribu meter. Naga itu tidak lebih dari mayat, tapi masih sangat mengejutkan. Naga adalah makhluk legendaris, bahkan di dunia kultivasi. Menghao telah melihatnya dalam bentuk teknik magis atau kemampuan ilahi. Namun, untuk naga yang sebenarnya, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Puncak gunung kelima cukup jauh dari Menghao, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas mayat yang tergeletak di atasnya. Namun, keterkejutan yang dia rasakan bahkan hanya dengan melihat empat gunung pertama benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam abadi iblis primordial ini. Tiga pedang kayu, jangan bilang mereka semua berasal dari sini. Setelah melihat sekte abadi iblis yang sangat besar ini, Menghao hanya bisa membayangkan betapa beraninya hal itu di zaman kuno. Bahkan saat hati dan pikirannya bergetar, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Itu karena dia baru saja melihat seseorang di gunung keempat. Itu adalah pria parubaya yang membelakangi Menghao. Dia tampaknya dipenuhi dengan kekunoan yang tak terbatas, serta kesepian yang mendalam. Menghao yakin pria itu berdiri di sana di puncak gunung keempat, tetapi ketika dia berkedip, pria itu sudah pergi. Ini menyebabkan mata Menghao bersinar terang. Tiba-tiba, sekte abadi iblis yang pemberani ini, yang sekarang tidak lebih dari reruntuhan, mulai menjadi buram. Seolah-olah kabut besar mulai menutupi seluruh dunia. Bahkan Menghao dan sungai bintang juga mulai menjadi buram. Jantung Menghao mulai berdebar kencang. Dia sekarang merasa bahwa titik paling kritis dalam perjalanan ke alam abadi iblis primordial telah tiba. Matanya tertuju pada dunia di depan saat dia memutar basis kultifasinya. Namun, semuanya buram seperti sebelumnya. Menghao mengatupkan rahangnya saat dia kemudian menggunakan teknik penglihatan surgawi yang diajarkan burung bio itu kepadanya. Tiba-tiba, dia bisa melihat. Apa yang dia lihat menyebabkan pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang ada di luar keburaman masih merupakan sekte abadi iblis. Namun itu tidak lagi dalam reruntuhan, melainkan ramai dengan aktivitas. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang bolak-balik di dalam pegunungan. Ada banyak penggarap yang berlatih kultifasi di pegunungan, dan pancaran teknik magis menyebar ke segala arah. Di langit biru, immortal beast yang tak terhitung jumlahnya terlihat beterbangan. Naga hujan terbang di puncak pertama mengangkat kepalanya dan meraung. Tiba-tiba bergerak, menyebabkan angin kencang yang besar muncul. Namun, bagi naga hujan terbang ini, semua yang dilakukannya hanyalah meregangkan lehernya. Ketika dia melihat puncak gunung kedua, Meng Hao memikirkan kelelawar hitam. Benar saja, ada kelelawar besar berwarna hitam di sana sekarang. Penampilannya mengejutkan, dan memancarkan aura yang kuat. Begitu Meng Hao melihatnya, dia terguncang sampai ke intinya. Seluruh dunia, seluruh sekte, bahkan tidak mengandung sedikitpun aura kematian. Semuanya penuh dengan kehidupan. Di gunung kelima, suara-suara naik dan turun, seolah-olah khotbah diberikan tentang kitab suci. Pelangi seperti jembatan membentang di langit, bersinar terang. Orang-orang duduk bersila di semua lokasi, mendengarkan kitab suci yang dibacakan atau memperoleh pencerahan Dao. Penggarap ini semua memiliki penampilan yang berbeda. Beberapa adalah manusia, tetapi yang lain adalah iblis. Bahkan saat Meng Hao terhuyung kaget, dia tiba-tiba melihat ke puncak gunung keempat. Sekali lagi, dia melihat pria yang sama, berdiri dengan punggung menghadapnya. Dia memancarkan kekunoan, dan menyebabkan Meng Hao mulai bernapas berat. Sepertinya pria itu bisa merasakan Meng Hao menatapnya. Dia perlahan berbalik untuk melihat Meng Hao. Dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa pria itu, tapi otak Meng Hao tetap dipenuhi raungan. Tiba-tiba, dunia yang dia lihat mulai hancur, lapis demi lapis. Itu dengan cepat menghilang, seperti asap ke udara tipis. Alih-alih sekte yang berkembang di zaman kuno, semuanya sekarang menjadi puing-puing dan reruntuhan. Pada saat yang sama, sungai bintang mengalir menuju reruntuhan sekte abadi iblis kuno. Saat menyapu reruntuhan, semua partikel debu menyebar dan kemudian mulai turun ke sekte yang sangat besar. Meng Hao berada di antara titik-titik yang jatuh, begitu pula beberapa lusin penggarap dari tanah besar surga selatan. Semuanya tersebar ke lokasi yang berbeda. Meng Hao, tentu saja, adalah satu-satunya di antara mereka yang terjaga. Pikirannya berputar ketika tubuhnya, sepenuhnya di luar kendalinya sendiri, terlempar ke arah reruntuhan dengan kecepatan luar biasa. Gunung-gunung di depannya tumbuh semakin besar. Aura kematian dan kebusukan meledak di wajahnya, dan kemudian, dia menembak ke arah puncak gunung kedua. Suara menderu kemudian terdengar, dan pada saat itulah Meng Hao tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini. Kekuatan basis kultifasinya meledak, dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia mendarat ke tanah dengan satu lutut. Debu beterbangan darinya ke segala arah, dan rambutnya berkibar-kibar. Ketika dia melihat ke atas, matanya bersinar. 560.